Di keluarga Wang, suasananya sangat suram. Hanya dalam dua hari, semua poster depan keluarga Wang tersapu, dan banyak anggotanya terbunuh atau terluka. Selain itu, berita meninggalnya Wang Chen mengguncang seluruh keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga tersebut dikelola oleh Siang Kiankan, Zilan, dan lainnya. Sepertinya Siang Kiankan dan Zilan telah menjadi pemimpin keluarga Wang. Namun, semua orang tahu bahwa Wang Chen adalah tulang punggung keluarga. Selama dia ada, keluarga akan tetap ada. Jika dia meninggal, keluarganya pasti akan runtuh. Oleh karena itu, meskipun Zilan ditangkap dan semua orang marah. Namun mereka tidak panik, karena Wang Chen masih di sana. Namun, Wang Chen telah diracuni oleh racun yang bereafing jiwa. Dia pasti akan mati dalam waktu kurang dari tujuh hari. Dalam dua hari terakhir, tidak ada berita tentang Wang Chen. Situasi ini menyebabkan keluarga Wang berada dalam kekacauan. Ditambah dengan penindasan terhadap keluarga Teng, keluarga Zan, dan Klan Roh, keluarga Wang diselimuti lapisan pesimisme. Hati masyarakat sudah kacau balau. Bagaimana situasinya? Pada saat ini, di aula utama keluarga Wang, Siang Kiankan memandang semua orang dan bertanya dengan ekspresi muram. Sun Yifan dan KR mengirimkan kabar bahwa perbatasan utara untuk sementara baik-baik saja. Namun, hati masyarakat pasti sedang bergejolak. Adapun kita. Menghadapi pertanyaan Siang Kiankan, seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Sialan, aku akan membunuh siapapun yang berani membuat masalah bagiku. Mendengar perkataan pria parubaya itu, Hei Siong yang duduk di antara mereka langsung melotot dan berteriak. Kali ini, niat membunuhnya sangat kuat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa mata Hei Siong sudah merah. Dia cemas, marah. Wang Chen adalah dermawan beruang hitam. Seperti banyak orang, Hei Siong bergabung dengan keluarga Wang karena keberadaan Wang Chen. Sekarang, Wang Chen akan mati. Hei Siong tidak bisa menerima hasil ini. Selama tidak ada bukti bahwa Wang Chen telah meninggal, Hei Siong tidak akan mempercayainya. Dalam keadaan seperti itu, jika ada yang berani menimbulkan masalah, dia pasti tidak akan memaafkan mereka. Aku akan membunuh siapapun yang berani menimbulkan masalah. Setelah kekalahan Akademi Macan Putih, Battle Bear Mutaka, yang mengikuti Wang Chen keluar dari Akademi, juga melangkah maju. Cahaya dingin muncul di matanya. Selama bertahun-tahun, Mutaka telah meninggalkan keluarga Wang untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Dua hari kemudian, dia kembali ke keluarganya. Siapa sangka hal sebesar itu akan terjadi? Saat ini, rumor menyebar di dalam keluarga, dan hati orang-orang sedang kacau. Mutaka tidak akan menghadapi semua ini. Namun, dia bisa membunuh mereka. Siapapun yang berani bertindak sembarangan, dia akan membunuh mereka. Orang-orang yang berani menimbulkan masalah di era saat ini pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Benar, kami akan membunuh siapapun yang berani main-main. Begitu Mutaka selesai berbicara, banyak orang yang mengemakannya dengan keras. Sekarang, mereka yang bisa duduk di aula pastinya adalah mereka yang mengikuti Wang Chen langkah demi langkah. Tidak perlu meragukan hati mereka. Siang Kiankan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia mendengarkan kata-kata orang banyak di depannya. Untuk melawan agresi asing, pertama-tama kita harus menenangkan urusan dalam negeri kita. Setelah sekian lama, cahaya dingin muncul di mata Siang Kiankan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sekarang, benihnya baru saja muncul. Gigit sejak awal, beberapa orang telah mengintai selama bertahun-tahun, inilah waktunya untuk menyingkirkan mereka. Saat ini, senyuman dingin di wajah Siang Kiankan sebenarnya sangat haus darah. Dia telah mengungkapkan sisi jahatnya. Selama bertahun-tahun, Wang Chen tidak ada. Siang Kiankan mampu memimpin keluarga Wang mencapai puncaknya saat ini di tengah masa yang penuh gejolak. Tentu saja, dia punya metodenya sendiri. Di dalam keluarga Wang, Siang Kiankan mengetahui setiap gerakan seperti punggung tangannya. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kendali Siang Kiankan, keluarga Wang tampaknya menjadi benteng yang tidak dapat ditembus. Namun, Siang Kiankan lebih tahu. Di dalam benteng yang tak tertembus, bahaya tersembunyi yang sulit dideteksi bahkan lebih mengerikan. Sekarang, orang-orang ini tidak sabar untuk melompat keluar. Apa? Singkirkan orang-orang ini dulu. Saat dia mengatakan ini, Siang Kiankan mengeluarkan selembar kertas yang telah dia siapkan sebelumnya. Ini. Melihat benda di tangan Siang Kiankan, banyak orang menunjukkan ekspresi bingung. Keluarga Teng, keluarga San. Siang Kiankan berkata sambil tersenyum tipis. Keluarga Teng dan keluarga San selalu ingin menghancurkan keluarga Wang. Tentu saja, mereka telah melakukan banyak persiapan. Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak memasukkan orang ke dalam keluarga Wang? Ada pelayan di level terendah, dan ada kekuatan inti. Orang-orang ini mungkin adalah orang-orang dari dua keluarga sejak awal. Melalui pengaturan kedua keluarga, mereka telah menyusup ke keluarga Wang. Atau mereka mungkin telah disuap. Saat ini, keluarga Wang berada di pusat krisis. Itu dalam bahaya. Jika mereka ingin melawan kekuatan eksternal, mereka harus menstabilkan kekuatan internal terlebih dahulu. Semua faktor yang tidak stabil harus diberantas. Mengerti. Mendengar kata-kata Siang Kiankan, Mutaka mengungkapkan senyuman dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Keluarga Teng. Keluarga San. Huff. Ada pun orang-orang yang bimbang. Menghentikan Mutaka yang hendak pergi, Siang Kiankan berkata dengan suara yang dalam, biarkan orang-orang ini pergi. Membunuh bukanlah solusi untuk segalanya. Beberapa orang harus dibunuh. Namun, beberapa orang tidak dapat dibunuh. Untuk melawan kekuatan eksternal, pertama-tama kita harus menstabilkan kekuatan internal. Pepatah ini benar. Namun, jika mereka membunuh secara berlebihan, itu akan menjadi kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Orang-orang ini hanya perlu disingkirkan. Dengan metode ini, ancaman internal keluarga uang dapat dihilangkan. Siang Kiankan percaya bahwa tidak banyak orang yang akan tersingkir. Selama bertahun-tahun, Siang Kiankan selalu menghadapi bahaya. Dia telah mempertimbangkan semua situasi paling berbahaya. Bagaimana hal itu bisa menyebabkan keluarga uang saat ini runtuh? Ada pun Sang Patriar. Memikirkan hal ini, mata Siang Kiankan menyipit. Dia tidak mungkin mati. Saat ini, keluarga Teng, keluarga San, dan klan Roh telah merugikan kami. Kami akan mengembalikannya seratus kali lipat di masa depan. Kata-kata Siang Kiankan dipenuhi dengan keyakinan. Berapa banyak cobaan dan kesengsaraan. Berapa banyak situasi hidup dan mati. Bahkan Wang Chen telah berjalan mendekat. Siang Kiankan benar-benar tidak percaya Wang Chen akan jatuh. Dia yakin Wang Chen akan segera kembali. Sekarang adalah saat tersulit bagi Wang Chen. Itu juga merupakan saat tersulit bagi keluarga Wang. Dia harus bertanggung jawab atas segalanya. Ya, Sang Patriar pasti akan kembali. Mendengar kata-kata Siang Kiankan, ekspresi semua orang menjadi tegas. Mereka juga adalah orang-orang yang telah melalui cobaan dan kesengsaraan. Mereka memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Wang Chen. Kepercayaan semacam ini membuat mereka sangat yakin bahwa meskipun mereka terkena mantra duka jiwa, terus kenapa Wang Chen pasti tidak akan jatuh. Adapun keluarga Teng, keluarga San, dan Klan Roh. Penonton sangat bersemangat. Melihat kerumunan, mata Siang Kiankan bersinar dingin. Biarkan mereka, kami akan mempertahankan kota kerajaan. Keluarga Wang bisa menyerahkan segalanya di luar. Selama akarnya masih ada, semuanya akan baik-baik saja. Tapi keluarga Teng dan keluarga San sudah ada di sini. Jika mereka menyerang kita. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya berkata dengan cemas. Pertahankan kota kerajaan. Meski begitu, jika keluarga Teng dan keluarga San menyerang, jika Klan Roh menyerang. Perlu diketahui bahwa mereka tidak akan mampu melawan salah satu dari kekuatan-kekuatan ini. Wang Chen tidak ada di sini. Lin Zhan tidak ada di sini. Huan Wu tidak ada di sini. Bahkan Senior Ling Yu tidak ada di sini. Jika orang-orang ini menyerang, bagaimana mereka bisa bertahan? Kata-katanya membuat banyak orang terdiam. Kami akan berjuang sampai akhir. Wang Chen pasti akan kembali. Saat kerumunan terdiam, mereka melihat dua sosok berjalan perlahan dari jauh. Bukankah mereka Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, yang dibawa kembali oleh Wang Chen? Mereka tidak pergi ke wilayah selatan. Selama mereka tinggal di keluarga Wang, luka-luka mereka telah pulih sepenuhnya. Karena mereka telah berjanji pada Wang Chen untuk membantu keluarga Wang, mereka tidak akan pergi. Huff. Jika itu benar-benar tidak berhasil, paling banyak aku akan memanggil patriarku. Bersaing dalam jumlah. Keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis tidak takut pada siapapun. Jiang Chen Yuan menyipitkan matanya saat dia berjalan ke arah kerumunan dan mendengus dingin. Kata-katanya membuat ekspresi semua orang menjadi aneh. Tapi klan Iblis, sangat jauh dari sini. Dan sekarang, Gunung Sainte adalah. Seseorang tidak bisa tidak khawatir. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Tuan Siang, kabar buruk. Di tengah kekhawatirannya, sebelum Jiang Chen Yuan dapat mengatakan apapun, sebuah suara cemas memanggilnya. Apa yang salah? Hati Siang Kiankan mencelos saat melihat sosok itu bergegas menuju aula. Dia buru-buru bertanya, siapa itu? Keluarga Teng, keluarga Zan, dan klan Roh ada di sini. Karena kehabisan napas, pria itu berkata dengan cemas. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Kata-katanya menyebabkan hati semua orang semakin tenggelam. Keluarga Teng dan keluarga Zan ada di sini. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Iya, itu kelompok kecil. Tampaknya mereka langsung menuju kota kerajaan kita. Pria itu berkata dengan cemas. Bajingan. Keluarga Teng dan keluarga Zan keterlaluan. Bertarung. Keluarga Teng dan keluarga Zan sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bersiap. Mutaka dan yang lainnya sangat marah. Apa yang dapat mereka lakukan ketika mereka berada di depan pintu rumah mereka? Mereka hanya bisa bertarung. Hei Siong, kamu berurusan dengan orang-orang yang ada di daftar. Ayo pergi. Di saat yang sama, ekspresi Siang Kiankan berubah. Dia segera memberikan beberapa instruksi kepada Hei Siong dan bergegas menuju gerbang kota bersama sekelompok orang. Saat ini, suasananya sangat suram. Hahaha. Royal City, hari ini adalah hari kehancuranmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kota kerajaan akan terkubur dalam debu sejarah. Di dalam Royal City, keadaan sudah berantakan. Di luar kota, tawa itu seperti lonceng kematian, memenuhi hati semua orang di kota kerajaan dengan ketakutan. Ini buruk. Keluarga Teng dan keluarga San ada di sini. Kota kerajaan dalam bahaya. Keluarga Wang akan dihancurkan hari ini. Pada saat ini, kota berada dalam kekacauan, dan seruan peringatan naik dan turun. Di antara mereka ada orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga San yang bersembunyi di kota. Mereka mulai mengipasi api, menyebabkan kota menjadi semakin kacau. Keluarga Teng, keluarga San, jangan melangkah terlalu jauh. Di luar gerbang kota, beberapa anggota inti keluarga Wang memandang dengan marah ke arah orang-orang di luar kota dan berteriak. He he, Wang Chen telah jatuh. Keluarga Wang akan dihancurkan hari ini. Sekalipun kita bertindak terlalu jauh, apa yang dapat Anda lakukan? Huff, kepala keluarga sudah meninggal. Kalian badut masih berani bicara omong kosong. Bersiap untuk mati. Menghadapi teriakan marah dari keluarga Wang, beberapa sosok yang berdiri di udara di luar kota mencipir. Begitu dia selesai berbicara, pria yang memimpin itu meraung marah dan menyerang dengan telapak tangannya. Gemuruh. Angin dari telapak tangan meledak. Dalam sekejap, seluruh kota kerajaan berguncang. Ah! Ada teriakan. Di tembok kota, meskipun pria yang memimpin keluarga Wang mencoba yang terbaik untuk melawan, dia langsung berubah menjadi tumpukan daging dan darah. Terkesiap. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Hal ini menyebabkan ekspresi anggota keluarga Wang yang tersisa berubah drastis, dan mereka dipenuhi dengan keheranan. Pada saat yang sama, di dalam kota kerajaan, kerumunan yang kacau balau menjadi gempar. Hahaha, keluarga Wang semuanya semut. Membunuh. Pria dari keluarga Teng, yang membunuh anggota inti keluarga Wang, mencibir. Sekarang setelah Wang Chen pergi, keluarga Wang tidak lagi memiliki kultifator yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai keluarga yang sangat kuat. Dengan kekuatan level Mystic Moon miliknya, dia bisa membunuh semua anggota keluarga Wang. Dia memandang mereka sebagai semut. Membunuh. Sebuah teriakan mengguncang seluruh area dan mengguncang langit dan bumi. Aura pembunuh yang tak terbatas melonjak. Dalam sekejap, puluhan tokoh telah masuk ke ibu kota. Hari ini, mereka akan membasu kota kerajaan dengan darah. Pada saat ini, pembantaian dimulai dan bahaya menyelimuti kota. 1852. Gemuruh. Puluhan tokoh dari keluarga Teng dan keluarga San keluar. Pada saat ini, gelombang kejut yang mengerikan bergulung dan niat membunuh yang tak ada habisnya melanda. Tidak. Berlari. Keluarga Wang sudah tamat. Kami membunuh keluarga Wang. Itulah satu-satunya cara kami bisa lolos dari kematian. Bergabunglah dengan keluarga Teng, bergabunglah dengan keluarga San. Menghadapi niat membunuh yang mengerikan ini, kota itu dipenuhi dengan jeritan dan teriakan. Saat ini, keluarga Teng dan anggota keluarga San yang bersembunyi di tengah kerumunan mulai mengipasi api dan menyebarkan berita. Karena gangguan yang disebabkan oleh orang-orang ini, interior kota kerajaan telah mengalami krisis yang tak berkesudahan. Perang saudara telah dimulai. Pada saat yang sama, musuh dari luar datang. Puluhan tokoh dari keluarga Teng dan keluarga San didakwa. Niat membunuh membuat seluruh kota kerajaan terasa seperti berada di tengah musim dingin. Tembok kota bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di tembok kota, puluhan orang dari keluarga Wang yang menjaga memiliki wajah pucat dan dipenuhi ketakutan. Kematian tanpa akhir menyelimuti mereka. Keluarga Teng dan keluarga San memiliki banyak kultifator kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka pertahankan. Apakah kita semua akan mati di sini? Apakah keluarga Wang benar-benar akan dihancurkan? Rasa putus asa mulai tumbuh di hati orang-orang tersebut. Tidak ada harapan bagi keluarga Wang. Kita harus meninggalkan keluarga Wang dan bergabung dengan keluarga Teng dan keluarga San. Hanya dengan begitu kita akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Di tengah ketakutan ini, sebuah suara datang dari keluarga Wang. Ledakan. Kata-katanya seperti sambaran petir yang meledak di tembok kota. Saat ini, ekspresi semua orang berubah. Di antara mereka, ada yang ingin bergabung dengan keluarga Teng dan keluarga San. Ya, hanya dengan meninggalkan keluarga Wang dan bergabung dengan keluarga Teng dan keluarga San kita dapat menghindari bencana ini. Keluarga Wang Chen hancur, keluarga Wang tidak punya harapan. Lalu, suara lain terdengar. Kalimat ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Ada yang marah, ada yang ragu-ragu, dan ada yang bersemangat untuk mencoba. Saat ini, pembunuhan belum dimulai, tetapi keluarga Wang sepertinya akan runtuh dalam sekejap. Huff, apa gunanya menahanmu jika mengganggu moral tentara? Namun, saat krisis tanpa batas melanda mereka, saat semua orang berada dalam keputus asaan dan kekacauan. Tiba-tiba terdengar teriakan marah. Suara mendesing. Suara robekan yang tumpul terdengar. Huff, orang rendahan berani membuat rencana melawan keluarga Wangku. Enyahlah. Segera setelah itu, suara gemuruh terdengar. Ruang terbelah dan gelombang Ki melonjak. Di tengah suara gemuruh, aura menakutkan meletus. Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah secara tiba-tiba. Terutama anggota keluarga Teng dan Zan yang bergegas menuju kota raja. Merasakan aura ini, orang-orang ini semakin terkejut. Siapa itu? Auranya sangat kuat. Mata semua orang membelalak saat melihat tangan itu keluar dari kehampaan. Tidak bagus, mundur. Pemimpin keluarga Teng dengan cepat berteriak. Mati. Namun, keluarga Teng dan Zan kali ini terlalu ganas. Dari sudut pandang mereka, ancaman keluarga Wang tidak diragukan lagi adalah Wang Chen, Lin Zan, Huan Wu, dan Ling Yu dari sekolah Singchen. Sekarang, Wang Chen telah jatuh, Lin Zan dan Huan Wu tidak ada, dan Ling Yu tidak ditemukan. Dalam keadaan seperti itu, mengapa mereka menahan diri? Pada saat ini, dihadapkan pada pemandangan yang tiba-tiba ini, sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar meskipun mereka menginginkannya. Gemuruh. Di atas kekosongan, telapak tangan sudah terangkat. Itu adalah kekerasan yang tak terhingga. Aura yang terkandung dalam telapak tangan ini mendominasi. Tidak. Di tengah suara gemuruh, terdengar jeritan ketakutan. Tebas. Darah berceceran, daging dan darah berceceran. Jeritan itu berhenti tiba-tiba pada saat berikutnya. Langkah ini secara langsung membunuh seorang kultifator kuat dari keluarga Teng. Melihat hujan darah yang memenuhi langit, semua orang tercengang. Kota raja yang sebelumnya kacau tiba-tiba menjadi sunyi. Tembok kota yang sebelumnya bergejolak menjadi tenang saat ini. Anggota keluarga Wang yang sebelumnya putus asa di tembok kota juga membelalak. Lambat laun, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di kehampaan di tengah hujan darah. Pada saat ini, sosok ini seperti gunung yang mengjulang tinggi, menimbulkan ketakutan di hati setiap orang yang hadir. Kalian semua layak mati. Di tengah keheningan, sosok itu dengan dingin menatap ke arah klanteng dan zan yang melarikan diri dan berbicara tanpa ekspresi. Kata-katanya tampak tanpa emosi, tetapi sebenarnya sangat mendominasi dan tak tertahankan. Terkesiap. Kata-kata seperti itu seakan membekukan langit dan bumi. Semua orang merasa tercekik. Kemunculan tiba-tiba sosok ini justru menyelimuti seluruh dunia. Dia sebenarnya sangat mendominasi. Siapa dia? Keraguan yang tak ada habisnya memenuhi hati setiap orang. Mata semua orang terfokus pada sosok itu. Anda. Kamu adalah Wang Yan. Ya Tuhan, ini Wang Yan. Kakak Wang Chen, Wang Yan. Wang Yan, kamu. Pada saat berikutnya, saat hujan darah meredah dan sosok itu benar-benar muncul di hadapan semua orang, gelombang seruan terdengar. Terutama di keluarga Teng dan keluarga zan, ekspresi semua orang berubah. Karena saat ini, dia muncul di dunia ini. Terlebih lagi, sosok yang membunuh seseorang dengan satu gerakan, bukankah dia Wang Yan? Dua orang jenius dari keluarga Wang. Saat itu, mereka disebut Naga dan Harimau bersaudara oleh benua suan. Salah satunya adalah Wang Yan, yang lainnya adalah Wang Chen. Naga dan Harimau bersaudara begitu mendominasi dan berkuasa di masa lalu. Seberapa berbakatnya mereka, terutama Wang Yan, dia bahkan lebih kuat dari Wang Chen saat itu. Seberapa mendominasi dia saat itu. Namun, beberapa tahun yang lalu, ketika Wang Chen dan Wang Yan memasuki api penyucian, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Adapun Wang Yan ini, dia perlahan-lahan dilupakan oleh semua orang. Setelah tidak muncul terlalu lama, ditambah dengan kekuatan dominan Wang Chen, Wang Yan perlahan bersembunyi di belakang dan diabaikan. Saat ini, penampilannya sekali lagi mengingatkan semua orang akan masa lalu. Tidak bagus, ini Wang Yan, dia kembali. Setelah mengenali Wang Yan, keluarga Teng dan keluarga Zan langsung menjadi gugup dan gelisah. Dari tindakan Wang Yan barusan, mereka bisa merasakan betapa menakutkan dan mendominasinya dia. Wang Yan, kakak laki-laki sang patriark telah kembali. Tuan Wang Yan telah kembali. Hahaha, langit belum meninggalkan keluarga Wang kita. Pada saat yang sama, setelah guncangan, keluarga Wang di tembok kota menjadi bersemangat. Mereka menangis karena bahagia. Saat ini, mereka berada dalam situasi putus asa. Mereka akan mati. Faktanya, jika mereka tidak bisa menghentikan orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga Zan dan membiarkan mereka memasuki kota kerajaan, kemungkinan besar keluarga Wang akan hancur. Namun, di tengah keputus asaan ini, Wang Yan muncul. Di keluarga Wang, selain Wang Chen, hanya ada Wang Yan. Siapa yang tidak tahu nama Wang Yan? Siapa yang tidak tahu tentang dia? Pada saat ini, memandangnya, semua orang sepertinya telah melihat secerca harapan. Wang Yan, dia benar-benar kembali. Ya Tuhan, kali ini dunia akan terbalik. Wang Chen terbunuh, dan Wang Yan pasti akan membantai semua orang. Pada saat yang sama, di dalam Royal City, semua orang bahkan lebih terkejut. Kembalinya Wang Yan tidak diragukan lagi seperti bom yang jatuh ke danau yang tenang, menyebabkan ribuan gelombang. Dan di tengah keributan ini, Wang Yan yang berdiri di udara tidak mengubah ekspresinya. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan kedinginan. Matanya dingin, dan tatapannya seperti memadat menjadi pisau. Pada saat ini, Wang Yan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke tembok kota. Sebelumnya, ketika dia muncul, dia sepertinya pernah mendengar seseorang memprovokasi hati orang. Tatapan membunuh Wang Yan menyapu. Tatapan ini sepertinya berumur seribu tahun. Tatapan itu seperti pisau tajam yang menembus hati setiap orang. Di tengah kerumunan, beberapa orang tanpa sadar bersembunyi di belakang mereka. Mereka yang memprovokasi hati orang, mati. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Begitu dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menyerang. Astaga, astaga. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, Wang Yan muncul di tembok kota. Mati. Dengan raungan marah, sebuah telapak tangan terangkat. Tidak. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Di tengah kerumunan, seorang pria dengan ekspresi ketakutan berbalik dan berlari. Ledakan. Namun, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari kecepatan Wang Yan. Hanya dengan satu gerakan, suara teredam terdengar. Daging dan darahnya meledak, dan ceritan itu berhenti tiba-tiba. Sosok yang melarikan diri, pada saat ini, meledak menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar dihancurkan oleh Wang Yan. Dan kamu. Setelah membunuh satu orang, Wang Yan tidak berhenti. Sosoknya bersinar, dan dia meraih ke arah kerumunan. Ah. Di tengah jeritan, pada saat ini, sesosok tubuh langsung ditangkap oleh Wang Yan. Ledakan. Dengan goyangan pergelangan tangannya, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ceritan itu juga berhenti tiba-tiba. Ini adalah pria lain yang memprovokasi hati orang-orang. Pada saat ini, dia dibunuh tanpa ampun oleh Wang Yan. Sekarang keluarga Wang dalam bahaya, bagaimana Wang Yan bisa bersikap lunak terhadap orang yang memprovokasi hati orang-orang. Membunuh dua orang secara berurutan, niat membunuhnya tidak terbatas. Hujan darah, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Udara seakan membeku. Merasa. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sangat kuat. Kemampuannya sangat kejam. Kemarahan Wang Yan ini melonjak. Hari ini, amarahnya pasti akan berkobar di mana-mana. Menghadapi semua ini, desahan terdengar dari kerumunan. Penindasan berdarah Wang Yan membuat suasana membeku, dan semua orang merasa tercekik. Hal ini membuat anggota keluarga Wang yang tersisa semakin terkejut. Mereka yang berdiri kokoh di dalam keluarga Wang, setelah terkejut, secara alami sangat gembira, bersemangat, dan darah mereka melonjak. Namun, bagi mereka yang sebelumnya bimbang, pada saat ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Akankah Wang Yan menyentuh mereka? Saat ini, hati orang-orang ini berdebar-debar. Siapapun yang memprovokasi hati orang akan dibunuh tanpa ampun. Dalam suasana seperti itu, Wang Yan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kata-katanya seperti guntur hitam, mengejutkan telinga semua orang hingga berdenging. Namun, perkataannya membuat banyak orang menghela nafas lega di dalam hati. Wang Yan tidak melanjutkan masalah ini. Ini yang terbaik, dia hanya membunuh dua orang yang memprovokasi hati orang dan memimpin mereka. Wang Yan, kamu. Di kejauhan, menyaksikan semua yang dilakukan Wang Yan, wajah keluarga Teng dan keluarga Zan sangat suram dan jelek. Wang Yan ini sebenarnya, sangat kejam. Ini membuat hati mereka tenggelam. Namun, menghadapi teriakan marah dari keluarga Teng, ekspresi Wang Yan tidak berubah saat dia menoleh. Dia memandang keluarga Teng dan keluarga Zan. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuhmu di kota kekaisaranku? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan bahwa kamu akan menghancurkan keluarga Wangku? Di bawah tatapan semua orang, nada suara Wang Yan sangat dingin. Ledakan. Kata-katanya menyebabkan langit dan bumi meledak. Pada saat ini, gelombang energi melonjak dan niat membunuh yang tak terbatas melonjak. Pada saat ini, niat membunuh dan aura mendominasi Wang Yan terlihat jelas. Pada saat ini, Wang Yan seolah-olah adalah penguasa antara langit dan bumi. Dia memandang rendah keluarga Teng dan keluarga Zan dengan sikap merendahkan. 1853 Pada saat ini, ketika Wang Yan selesai berbicara, langit dan bumi membeku. Niat membunuh terungkap dan badai mendekat. Banyak orang di dalam dan di luar kota kekaisaran yang merasa ketakutan. Wang Yan sebenarnya sangat kejam dan tak tertandingi. Saat itu, dikabarkan bahwa Wang Yan adalah orang yang galak dan mendominasi. Sekarang sepertinya hal itu benar. Kata-kata ini benar-benar menggemparkan. Siapa yang memberi keberanian pada keluarga Teng dan keluarga Zan untuk datang ke kota kekaisaran dan menghancurkan keluarga Wang? Seberapa mendominasi kata-kata ini? Wang Yan, kamu, jangan berani-beraninya menjadi sombong. Wang Yan, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Mendengar kata-kata Wang Yan, ekspresi keluarga Teng dan keluarga Zan berubah. Dalam sekejap, wajah mereka menjadi sangat jelek. Kata-kata Wang Yan membuat kedua keluarga merasa terhina. Wang Yan, karena kamu berasal dari Gunung Sainte, kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Hari ini, jika Anda meninggalkan keluarga Wang, kami akan membiarkan Anda hidup. Setelah amarahnya meredah, seorang pemuda dari keluarga Teng berteriak. Sebagai salah satu dari enam keluarga besar, kapan keluarga Teng pernah mengalami penghinaan seperti itu? Kapan ada orang yang berani berbicara kepada mereka seperti ini? Dari mana mereka mendapat nyali? Mereka tidak membutuhkan siapapun untuk memberi mereka nyali. Keluarga mereka adalah dukungan mereka. Saat itu, Wang Chen tidak menghormati keluarga Teng. Sekarang, apa yang terjadi pada Wang Chen? Jadi bagaimana jika dia jenius? Jadi bagaimana jika dia jenius? Siapapun yang berani menyinggung keluarga Teng harus mati. Wang Chen terjatuh. Jika Wang Yan ini tidak tahu apa yang baik untuknya, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Wang Yan, belum terlambat untuk pergi sekarang. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Memikirkan hal ini, gelombang raungan kemarahan bisa terdengar. Keluarga Teng dan keluarga Zan memelototinya. Hari kematianku. Mendengar kata-kata mereka, bibir Wang Yan membentuk senyuman dingin. Hari kematianku. Wang Yan menyipitkan matanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Saya pikir hari ini adalah hari kematianmu. Membunuh. Dengan raungan marah, seluruh tubuh Wang Yan meledak. Ledakan. Di bawah suara gemuruh, seluruh kota berguncang. Ditemani oleh raungan ini, sosok Wang Yan tiba-tiba keluar. Astaga. Cahaya dingin berkedip di tangannya, dan seberkas cahaya kemasan yang mengandung dominasi tertinggi menyapu ke depan. Tidak bagus, cepat menghindar. Serangan Wang Yan yang tiba-tiba dan menunjukkan niat membunuh serta kekuatan menyebabkan ekspresi pemimpin keluarga Teng dan keluarga Zan berubah drastis. Begitu mereka selesai berbicara, mereka buru-buru menghindar ke belakang. Uci. Meskipun keduanya cukup kuat untuk menghindar, bagaimana dengan yang lain? Karena lengah, serangan yang sangat ganas itu mengeluarkan darah dalam sekejap mata. Ah. Sebuah kepala terbang ke langit, dan bahkan tidak sempat berteriak. Kepala itu terbang beberapa ratus meter jauhnya dan mendarat dengan keras di tanah. Darah muncul, dan kehidupan layu. Hanya dengan satu gerakan, Wang Yan benar-benar membunuh seseorang dari keluarga Teng. Bukankah orang ini yang mengatakan bahwa Wang Yan sombong? Bukankah dia yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari kematian Wang Yan? Tapi sekarang, Wang Yan masih tidak terluka dan penuh niat membunuh, tetapi kepala pria ini terbang ke langit dan hidupnya layu. Kepalanya, yang telah terlempar, kini menatap dengan mata terbelalak yang dipenuhi rasa tidak percaya dan keheranan. Mungkin, bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak percaya bahwa Wang Yan akan begitu tegas. Terkesiap. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Dalam satu gerakan, Wang Yan membunuh orang lain. Kekuatan macam apa ini? Saat ini, Wang Yan seperti dewa perang. Mengambil kepala musuh semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Kembalinya Wang Yan telah memicu gelombang besar. Pembantainnya membuat langit dan bumi redup. Wang Yan, beraninya kamu. Wang Yan, kamu. Wang Yan membunuh orang lain. Saat ini, semua orang dari keluarga Teng dan keluarga San terkejut dan marah. Mereka terkejut karena Wang Yan begitu kuat. Mereka marah karena Wang Yan berani melawan keluarga Teng dan keluarga San. Kalianlah yang berani. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Namun, setelah membunuh orang lain, menghadapi kemarahan keluarga Teng dan keluarga San, wajah Wang Yan sangat ganas. Sebelum Chen kecil kembali, aku akan membunuh semua orang demi dia. Saat ini, mata Wang Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Berita kematian Wang Chen telah menyebar ke seluruh benua Tian Suan. Sekarang Wang Yan telah kembali, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Saat dia mendengar berita ini, niat membunuh di hati Wang Yan melonjak. Saat dia mendengar berita ini, Wang Yan ingin menghancurkan dunia. Dia membencinya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak kembali lebih awal. Dia semakin membenci keluarga Teng dan keluarga San. Kematian Wang Chen, Wang Yan tidak bisa menerimanya. Dia juga tidak percaya. Dia sangat yakin bahwa Wang Chen akan kembali. Adik laki-laki ini adalah kebanggaannya, kebanggaan keluarga Wang. Dia tidak akan mati begitu saja. Bahkan jika surga ingin membawanya pergi, Wang Yan tidak akan mengizinkannya. Jadi bagaimana jika dia menghancurkan surga? Saat ini, Wang Chen belum kembali dan keberadaannya tidak diketahui. Karena itu masalahnya, pertama-tama dia akan membantu Wang Chen membunuh semua orang. Boom! Setelah mengatakan ini, sosok Wang Yan melintas dan dia mengambil langkah maju. Langkah ini melintasi ruang dan waktu. Dalam sekejap mata, dia telah berhasil masuk ke dalam keluarga San dan keluarga Teng. Membunuh. Bilah raksasa di tangannya membelah langit. Cahaya dingin itu membuat matahari dan bulan kehilangan warnanya. Astaga! Energi pedang yang tak terbatas membentuk sebuah pemandangan, seperti air terjun dari sembilan langit, jatuh dari langit. Puff! 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 Di bawah tebasan ini, darah berceceran di mana-mana. Kemana pun bilahnya lewat, rasanya seperti naga ganas yang menyeberangi sungai, tak terhentikan. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya terbang ke mana-mana. Ah! Tidak! Gelombang jeritan ketakutan dan putus asa memenuhi udara. Namun, dengan sangat cepat, gelombang jeritan itu berhenti tiba-tiba. Kematian adalah satu-satunya hasil. Di bawah tebasan ini, langit dan bumi hancur. Saat pedang ini menyerang, menewaskan beberapa orang. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Kemana pun ia lewat, semuanya berubah menjadi debu. Pemandangan ini sungguh mengejutkan langit dan bumi. Wang Yan, kamu bertindak terlalu jauh. Wang Yan, kamu sedang mendekati kematian. Melihat pemandangan ini, beberapa pria dari keluarga San dan keluarga Teng yang melarikan diri menjadi cemas. Dengan suara gemuruh, orang-orang ini dengan ganas menyerang Wang Yan. Dalam sekejap, aura kuat membubung ke langit. Pada saat ini, gelombang energi yang tak ada habisnya bergulung. Di tengah suara gemuruh, harta ajaib ditembakkan, cahaya menutupi langit. Huff, karena kamu sedang mendekati kematian, maka aku akan mengirimmu pergi dulu. Melihat orang-orang ini mengeluarkan harta sihir mereka dan menyerbu ke arahnya, mata Wang Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak punya niat untuk mundur. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bilahnya menebas secara horizontal. Saat ini, Wang Yan seperti gunung yang terhampar di langit. Matanya seperti es ketika dia melihat sosok di depannya. Dalam sekejap mata, ekspresi Wang Yan berubah serius. Tuan tebas. Dengan suara gemuruh, pedang panjang aneh di tangan Wang Yan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Bas. Bilahnya berayun, seolah-olah seekor naga panjang telah melarikan diri. Auman-auman-auman. Auman-auman-auman. Dengan tebasan ini, seekor naga dan harimau melonjak. Dalam sekejap mata, puluhan ribu cahaya kemasan muncul di langit. Setiap cahaya kemasan berubah menjadi naga dewa. Dalam sekejap mata, tanah meledak dengan cahaya tak berujung. Setiap sinar cahaya menjelma menjadi harimau ganas. Naga dan harimau itu meraung sambil melihat ke bawah ke langit. Wuss. Dalam sekejap, angin menyapu dan energi pedang menimbulkan kekacauan. Ding-ding-ding. Nyala api berkedip-kedip. Di bawah tebasan ini, harta ajaib yang diambil oleh keluarga San dan Teng terguncang dan terombang ambing oleh angin. Kekuatan serangan ini sungguh luar biasa. Aura serangan ini mengguncang langit dan bumi. Setelah memahami tuan ekstrim selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kendali Wang Yan atas energi ini telah mencapai kesempurnaan. Di bawah pelepasan aura ini, seluruh dunia sepertinya terdiam. Ini adalah wilayah kekuasaan Wang Yan. Dia adalah raja dunia ini. Tuan. Semua harta ajaib yang memasuki domain meredup dan mundur di bawah aura ini. Ledakan. Saat cahaya meredup, bila panjang di tangan Wang Yan menyapu secara horizontal. Naga Dewa dan Harimau ganas yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk ke wilayah tersebut dan merobek harta ajaib. Gemuruh. Suara gemuruh terus berlanjut tanpa akhir. Di tengah serangkaian ledakan, semua harta ajaib runtuh di bawah serangan Wang Yan. Siu-siu-siu-siu. Di bawah angin, pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Aliran cahaya melintas di langit. Kepulan, kepulan, kepulan. Saat harta ajaib ini dihancurkan, orang-orang dari keluarga Teng dan San terkejut. Saat mereka membuka mulut, darah mengalir keluar. Melompat badut, kamu berani membuat masalah. Mati. Setelah menghancurkan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya, Wang Yan bergegas keluar seperti dewa dengan pisau besar di tangannya. Badut pelompat ini sebenarnya ingin menghancurkan keluarga Wang dan kota kerajaan. Membunuh. Raungan marah mengguncang gunung dan sungai. Ledakan. Pergelangan tangannya bergetar dan bilah panjang itu menyapu secara horizontal. Suara mendesing. Gelombang udara yang ganas meningkat, dan niat membunuh yang tak terbatas melonjak. Saat ini, Wang Yan menunjukkan kekuatan absolutnya. Beberapa prajurit bintang dan bulan mistik berani bersikap sombong. Mereka hanyalah semut di matanya. Wang Yan, jangan pikirkan itu. Menghadapi kekuatan Wang Yan. Melihat pedang besar di tangannya, orang-orang dari keluarga Teng dan San yang harta sihirnya hancur dipenuhi ketakutan. Saat mereka berteriak, mereka dengan cepat mengeluarkan senjata ilahi mereka dan memblokir serangan Wang Yan. Merusak. Namun, menghadapi semua ini, aura Wang Yan mendominasi dan dia tidak takut. Bilah panjang di tangannya tidak berhenti dan terus menyapu ke depan dengan keras. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Bagaimana kau? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Saat mereka bentrok, ekspresi orang-orang dari keluarga Teng dan San berubah drastis. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka tidak dapat memblokir serangan dari Wang Yan ini. Ledakan. Di bawah tatapan kaget mereka, serangkaian ledakan terdengar. Ding, ding, ding. Ini diikuti oleh serangkaian suara pecah yang tajam. Senjata ilahi keluarga Teng dan San semuanya rusak dan hancur oleh serangan Wang Yan. Pu, pu, pu. Pada saat yang sama, serangkaian suara yang menembus dapat terdengar. Saat mereka berteriak putus asa, tubuh mereka terkoyak dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Garis-garis darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, orang-orang dari keluarga Teng dan San terbelah dua di bagian pinggang. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Menghadapi semua ini, ekspresi Wang Yan masih terlihat mematikan. Dia berteriak dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Pergelangan tangannya bergetar lagi dan bila panjang itu mengiris udara. Tidak. Samar-samar, semua orang sepertinya mendengar jeritan yang tak terbatas, namun sedih dan putus asa. Retakan. Kemudian, langit dan bumi seakan terkoyak dan bayangan terpotong-potong. Bukankah ini jiwa ilahi dari orang-orang yang terbunuh sebelumnya? Mengandalkan kekuatan mereka, setelah tubuh fisik mereka dibunuh oleh Wang Yan, mereka mencoba melarikan diri dengan jiwa mereka untuk dilahirkan kembali. Sayangnya, Wang Yan tidak memberi mereka kesempatan. Dengan satu tebasan, semuanya terpotong. Dengan satu tebasan, langit dan bumi hancur. 1854. Dengan satu gerakan Wang Yan, jiwa anggota keluarga Teng dan Zan semuanya hancur. Mereka benar-benar lenyap dari dunia ini. Ratapan menyedihkan yang muncul dari keputus asaan sepertinya bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Hah, hah, hah. Angin bertiup dingin, dan dunia menjadi sunyi senyap. Di tengah angin kencang, Wang Yan melangkah maju. Dia begitu tenang, namun di saat yang sama, begitu agung. Setelah lama terdiam, semua orang sepertinya sudah sadar kembali. Wang Yan mendominasi tanpa tandingannya. Wang Yan seperti dewa. Kekuatannya membuat semua orang di keluarga Wang bersemangat. Mereka melihat harapan. Tidak bagus, lari. Kami bukan tandingannya. Biarkan leluhur keluarga datang dan membunuh Wang Yan. Setelah terkejut, beberapa anggota keluarga Teng dan Zan yang tersisa berteriak ketakutan. Di tengah seruan tersebut, banyak sosok yang lari ke kejauhan pada saat berikutnya. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Yan cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Ingin pergi. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Namun, menghadapi pemandangan ini, wajah Wang Yan muram. Dia mendengus dingin. Apa yang terjadi pada Wang Chen membuat hati Wang Yan terbakar amarah dan kesakitan. Dia pasti akan melampiaskan semua kemarahan dan rasa sakitnya pada klan Teng dan Zan. Ini hanya awal. Membunuh. Menghadapi kerumunan yang melarikan diri, Wang Yan berteriak dengan marah. Ledakan. Dunia meledak. Gelombang udara meluncur. Bas. Dunia berguncang, dan ruang angkasa berputar. Dalam sekejap mata, dunia tersegel. Mereka yang mencoba melarikan diri gagal membuka ruang dan bahkan terjebak di dunia ini. Domen yang mendominasi. Ini adalah domain yang ditampilkan Wang Yan. Dia memasuki dao dengan mendominasi, memahami dominasi, dan mengintegrasikannya. Sekarang, bahkan setelah memasuki jajaran seni bela diri ilahi, domain yang dia pahami masih mendominasi. Ledakan. Dunia berguncang. Tidak bagus, domain. Ya Tuhan, kita semua terkunci. Wang Yan akan membunuh mereka semua. Terjebak dalam domain tersebut, teriakan alarm bisa terdengar. Semua orang dari keluarga Teng dan keluarga Zan ketakutan. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka mundur selangkah demi selangkah. Mereka ingin menghancurkan ruang ini, tetapi Wang Yan tidak memberi mereka kesempatan. Uci. Sedemikian rupa sehingga bahkan ada beberapa orang yang memuntahkan seteguk darah setelah ditekan oleh aura mendominasi yang begitu kuat. Kekuatan mereka terlalu lemah, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menahan aura mendominasi yang tak terbatas ini. Terutama di domain ini. Domain yang mendominasi memang mendominasi. Di sisi ini, mereka hanya merasa bahwa Wang Yan adalah raja tentara. Setiap gerakannya, setiap perkataannya, dan setiap tindakannya mengintimidasi. Bahkan pembangkit tenaga listrik Star State tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat di depan Wang Yan. Jantung mereka berdebar kencang, dan darah mereka mendidih. Desir-desir. Wang Yan sama sekali tidak peduli dengan reaksi mereka. Sosoknya bersinar, dan di dalam domainnya, dia seperti ikan di air. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan semua orang. Wang Yan, beraninya kamu. Wang Yan, jika kamu membunuh kami, leluhur keluarga kami tidak akan memaafkanmu. Wang Yan, kamu tidak bisa membunuh kami. Kalau tidak, keluarga Wang akan dikuburkan bersama kita. Menghadapi Wang Yan, yang menyerang mereka, dan merasakan kekuatannya yang menakutkan, keluarga Teng dan keluarga Zan meraung ketakutan. Mereka bukan tandingan Wang Yan. Faktanya, perjalanan ke kota kerajaan ini hanya dipimpin oleh dua pembangkit tenaga listrik tingkat bulan mistik. Mereka terlalu meremehkan keluarga Wang. Mereka mengira setelah kematian Wang Chen, keluarga Wang tidak lagi memiliki pembangkit tenaga listrik. Lin Zan dan Huan Wu tidak ada di sini. Orang-orang mistik Moon sudah cukup untuk mengintimidasi keluarga Wang. Namun, mereka mengabaikan Wang Yan. Penampilan Wang Yan mengubah segalanya. Penampilannya mengejutkan semua orang di sekitarnya. Saat ini, menghadapi niat membunuh Wang Yan, orang-orang ini hanya bisa menggunakan leluhur keluarga mereka sebagai pencegah. Mereka berharap Wang Yan akan melepaskan mereka. Omong kosong. Namun, menghadapi ancaman orang-orang ini, bibir Wang Yan membentuk senyuman dingin. Ancaman, apakah itu berguna baginya? Karena Wang Yan sedang bergerak, dia jelas tidak takut. Terlebih lagi, jika dia tidak membunuh orang-orang ini, apakah keluarga Zan dan keluarga Teng akan melepaskan keluarga Wang? Apakah mereka akan membiarkan King City pergi begitu saja? Itu jelas mustahil. Bahkan jika mereka benar-benar membiarkan keluarga Wang dan kota kerajaan pergi, lalu kenapa? Jika mereka tidak datang, Wang Yan akan datang mengetuk pintu mereka. Dia harus membunuh orang-orang ini. Saat Wang Yan berteriak dengan marah, pedang panjang di tangannya tidak berhenti saat dia tiba-tiba mengayunkannya ke depan. Suara mendesing. Ruang terkoyak. Di domain yang mendominasi ini, kekuatan Wang Yan meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Dengan satu gerakan, aura mendominasi menyapu seluruh dunia. Aura ini membuat orang menggigil, bahkan membuat mereka sulit bernapas. Darah di sekitar tubuh mereka tampak membeku. Sangat sulit untuk menolaknya. Puff, puff, puff. Serangkaian suara menusuk terdengar. Di depan Wang Yan, orang-orang yang belum memasuki bulan mistik atau bahkan seni bela diri ilahi bukanlah apa-apa. Dalam sekejap mata, mereka semua terbunuh. Suara mendesing. Langit dan bumi runtuh. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Angka-angka jatuh satu demi satu. Ah! Gelombang jeritan terdengar. Akhirnya, ketika tetes darah terakhir mengalir, ketika angka terakhir jatuh, tidak ada orang lain di seluruh wilayah kecuali Wang Yan. Mencari kematian. Setelah melakukan semua ini, ekspresi Wang Yan tidak berubah. Dia hanya mendengus dingin. Dia menyingkirkan pedang panjang itu dan melambaikan tangannya, menyebarkan wilayah kekuasaannya. Antara langit dan bumi, Wang Yan berdiri dengan bangga. Merasa. Melihat Wang Yan kembali, semua orang di Royal City terkejut. Dia kembali sendirian. Apa yang sebenarnya terjadi di domain luar angkasa? Ya Tuhan, keluarga Teng dan keluarga San. Lusinan orang yang mereka kirim semuanya terbunuh. Kerugian yang sangat besar. Kali ini, keluarga Teng dan keluarga San pasti akan menjadi gila. Gelombang seruan terdengar. Royal City berada dalam keadaan hirup ikut. Krisis sebelumnya sangat mengerikan. Penampilan Wang Yan sangat menginspirasi. Namun, setelah itu, pembantaian Wang Yan menyebabkan semua orang sangat terkejut. Mata seluruh kota kerajaan terfokus pada sosok itu. Tuhan memberkati keluarga Wang. Keluarga Wang tidak akan binasa. Di saat yang sama, puluhan anggota keluarga Wang di tembok kota berteriak kegirangan. Keputusasaan dan keputusasaan sebelumnya telah menyebabkan banyak dari mereka bersiap untuk bertarung sampai mati. Untuk menumpahkan tetes darah terakhir mereka untuk keluarga. Mereka tidak menyangka Wang Yan datang dalam situasi tanpa harapan seperti itu. Pergantian peristiwa. Saat ini, keluarga Teng dan keluarga San semuanya dimusnahkan. Bisa dibayangkan betapa bersemangatnya mereka. Hahaha, bagus, sangat bagus. Di saat yang sama, di tengah suara gemuruh, semburan tawa terdengar. Desir, 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 desir. Di dalam Royal City, puluhan tokoh bergegas mendekat. Hahaha, kakak Wang Yan, kamu akhirnya kembali. Kakak Wang Yan telah kembali. Mimpi buruk keluarga Teng dan keluarga San telah tiba. Kemudian, gelombang suara gembira terdengar. Bukankah orang-orang ini adalah siang kiankan dan yang lainnya yang bergegas setelah menerima berita tentang serangan keluarga San dan keluarga Teng. Ketika mereka menerima berita tersebut, keluarga Teng dan keluarga San sudah berada di luar tembok kota. Hal ini membuat hati semua orang terbakar kecemasan. Ketika mereka baru saja keluar dari kediaman keluarga Wang, mereka merasakan getaran hebat dari luar kota. Mereka merasakan gelombang udara yang menakutkan dan aura yang mendominasi. Pada saat itu, hati semua orang berdebar kencang. Mereka bergegas. Mereka tidak menyangka akan melihat adegan Wang Yan menguasai dunia. Hal ini membuat keluarga Wang menghela nafas lega. Di saat yang sama, mereka sangat bersemangat. Kembalinya Wang Yan tidak diragukan lagi merupakan stimulan yang kuat. Meskipun semua orang bersemangat, mereka juga merasa lebih nyaman. Meskipun keberadaan Wang Chen tidak diketahui, Wang Yan masih ada di sini. Dia pasti bisa menemukan Wang Chen. Dengan dia di sini, keluarga Wang tidak akan bubar begitu saja. Kakak Wang Yan. Siang Kiankan, yang memimpin, berteriak kegirangan sambil berjalan di depan Wang Yan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat Siang Kiankan yang gemuk di depannya, mata Wang Yan bersinar dengan sedikit kelegaan. Dia menepuk bahu Siang Kiankan dan menghela nafas. Selama bertahun-tahun, dia dan Wang Chen tidak ada dalam keluarga. Agar keluarga dapat berkembang hingga saat ini, kontribusi Siang Kiankan tidak dapat diabaikan. Wang Yan bisa membayangkan kesulitan yang ditimbulkannya. Sama sekali tidak. He he, bukankah aku suka uang? Mendengar perkataan Wang Yan, Siang Kiankan tersenyum jujur. Kakak Wang Yan, sekarang kepala keluarga hilang, keluarga Teng dan keluarga San. Kemudian, Siang Kiankan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Selama aku di sini, keluarga Wang tidak akan hancur. Mendengar kata-kata Siang Kiankan, jejak rasa dingin muncul di mata Wang Yan saat dia mendengus dingin. Kata-katanya mendominasi dan penuh percaya diri. Hahaha, iya, keluarga Wang tidak akan hancur. Nada mendominasi kata-kata Wang Yan membuat keluarga Wang semakin bersemangat. Bahkan Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan perasaan darahnya mendidih ketika dia melihat Wang Yan dan merasakan auranya. Dia tidak menyangka Wang Chen memiliki kakak sebesar itu. Jiang Chen Yuan adalah orang yang jujur. Melihat Wang Yan seperti ini, dia secara alami mengaguminya dari lubuk hatinya. Wang Chen dan Wang Yan, sepasang saudara lelaki ini sungguh mengesankan. kakak Wang Yan, ini adalah dua teman dari suku iblis yang dibawa kembali oleh kepala keluarga. Melihat Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren berjalan keluar, Siang Kiankan segera memperkenalkan mereka. Suku iblis. Mendengar kata-kata Siang Kiankan, Wang Yan sedikit mengangguk. Tiga tahun lalu, aku pergi ke suku iblis. Duan Tian Ren, tuan muda dari kultus bulan iblis. Melihat Duan Tian Ren, kata Wang Yan. Kata-katanya menggemparkan, menyebabkan ekspresi Duan Tian Ren berubah. Dia tidak menyangka kakak laki-laki Wang Chen akan mengenalinya pada pandangan pertama. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Wang Yan pernah ke alam iblis sebelumnya. Kenapa dia belum pernah mendengar tentang orang sekuat itu? Kakak, aku adalah sahabat Wang Chen. Jiang Chen Yuan, apakah Anda kenal keluarga Jiang? Pada saat yang sama, mata Jiang Chen Yuan berbinar ketika dia mendengar kata-kata Wang Yan, dan dia segera merekomendasikan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Jiang Chen Yuan? Jiang Chen Yuan panik, tidak peduli apa, dia terkenal di suku iblis. Meskipun tiga tahun lalu, sepertinya, dia telah ditekan oleh pria dari keluarga Ji itu. Tapi sekarang, dia telah membuat namanya terkenal. Keluarga Jiang, aku tahu, terima kasih untuk bantuannya. Wang Yan berkata dengan serius. Haha, kakak, kamu pasti bercanda. Wang Chen adalah saudaraku. Siapa yang berani menyentuh adikku? Saya akan mencoba. Aku akan menyentuh wanitanya. Jiang Chen Yuan memelototinya dan berteriak. Lalu, dia terbatuk dua kali. Erem, semua wanita dari keluarga Teng dan keluarga San, tunggu saja. Aku akan menganggap mereka semua sebagai pelayan. Jiang Chen Yuan berkata dengan sengit. Setiap kali dia memikirkan Ji Sueling dan orang suci dari lembah cinta yang terlupakan, hati Jiang Chen Yuan dipenuhi dengan kebencian. Dia telah memikirkan Ji Sueling selama beberapa tahun. Siapa yang tahu bahwa dia akan dibawa pergi oleh Wang Chen untuk menjadi pembantunya. Dia tidak bisa menindas istri saudaranya. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke keluarga Teng dan keluarga San. Apalagi sekarang, keluarga Teng dan keluarga San telah membiarkan hidup dan mati Wang Chen tidak diketahui. Kata-kata Jiang Chen Yuan membuat ekspresi semua orang menjadi aneh. Duan Tian Ren dengan cepat berpura-pura tidak mengenal orang ini. Dia mengerutkan kening. Mungkinkah kamu pertapa kultifator dari tiga tahun yang lalu itu? Setelah beberapa saat, Duan Tian Ren berseru seolah dia memikirkan sesuatu. Lima tahun lalu, seorang pertapa kultifator tiba-tiba muncul di alam iblis. Kultifator petapa ini berkelana ke seluruh alam iblis untuk mencari lawan. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa situasi hidup dan mati, dia membuat namanya terkenal. Sejak saat itu, pertapa kultifator menjadi terkenal. Beberapa orang bahkan menyebutnya orang gila. Saat itu, banyak elit generasi muda yang dikalahkan oleh pertapa misterius ini. Saat itu, Duan Tian Ren masih muda dan energi. Dia bahkan berpikir untuk menantangnya. Namun, pada saat itu, dia melihat dari jauh bahwa dua generasi muda yang lebih kuat darinya ditekan oleh pertapa kultifator. Duan Tian Ren harus menyerap pada idenya. Sejak saat itu, ia fokus pada budidaya. Dia menekan tingkat kultifasinya yang akan mencapai alam bulan mistik dan dengan paksa mencari puncak alam tubuh surgawi. Empat tahun lalu, dikabarkan bahwa pertapa kultifator memperoleh peluang besar. Dia dikejar oleh banyak kultifator kuat dan menghilang. Tepat ketika orang mengira bahwa pertapa kultifator telah meninggal, dia muncul kembali tiga tahun lalu. Dia bahkan menyiapkan panggung di alam iblis dan bertarung dengan banyak pahlawan. Saat itu, kekuatan pertapa kultifator meningkat berkali-kali lipat. Hampir tidak ada generasi muda yang bisa mengalahkannya. Jenius yang tak terhitung jumlahnya menderita kekalahan di tangannya. Saat itu, reputasi pertapa kultifator mencapai puncaknya. Pada akhirnya, beberapa monster tua memaksa masuk dan menekannya. Sejak saat itu, pertapa kultifator menghilang. Tiga bulan kemudian, pertapa kultifator muncul kembali dan kekuatannya meningkat pesat. Pada saat itu, dia benar-benar melangkah ke sekte matahari terik sendirian, mengambil harta karun, lalu pergi. Setelah itu, dikabarkan bahwa harta karun besar muncul di mata air iblis. Pada saat itu, sekte bulan iblis bahkan mengirimkan banyak pembudidaya kuat untuk memperjuangkannya. Namun, pertapa kultifator muncul entah dari mana. Ketika semua orang tidak siap, dia mengambil harta dan kesempatan itu dengan mengorbankan cedera serius. Kemudian, pertapa kultifator melangkah ke mata air iblis dengan gila-gilaan di bawah pengejaran sekelompok monster tua dan tidak pernah muncul lagi. Setelah itu, semua orang mengatakan bahwa pertapa kultifator telah meninggal. Oleh karena itu, dia perlahan-lahan dilupakan. Namun, sekarang, Duan Tianren sepertinya memikirkan sesuatu. Penampilan pertapa kultifator benar-benar berbeda dari penampilan Wang Yan. Namun, aura familiar itu, aura yang mendominasi itu. Dalam beberapa tahun terakhir, di antara para kultifator luar biasa di alam iblis, hanya orang ini yang meninggalkan kesan mendalam. Apalagi penampilan seseorang hanya sekantong kulit saja. Masker berkulit manusia bukanlah hal yang langka. Faktanya, beberapa teknik kultifasi yang kuat secara alami dapat mengubah penampilan seseorang. Mungkinkah dia memikirkan hal ini, Duan Tianren menatap Wang Yan dengan bingung. Hatinya kacau. 1855. Apa, penggarap pertapa? Kata-kata Ren yang menghancurkan surga menyebabkan sosok Jiang Chen Yuan melebar karena terkejut, sebelum rahangnya terjatuh pada saat berikutnya. Saudara Wang Yan, kamu, kamu, kamu bukan, sang penggarap pertapa, kan? Jiang Chen Yuan hampir melompat berdiri. Penggarap pertapa terkenal di kerajaan iblis. Generasi muda ingin mengalahkannya dan menjadi yang terkuat. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil. Mereka yang dianggap mampu melawannya, seperti orang suci dari lembah cinta yang terlupakan, tidak bergerak. Atau mungkin, mereka mengira mereka tidak sebaik Wang Yan, jadi mereka memilih diam. Jiang Chen Yuan telah mencari penggarap pertapa seperti orang gila. Sayangnya, dia belum menemukan apapun. Hingga pertapa penggarap masuk ke mata air setan dan tidak pernah muncul lagi. Jiang Chen Yuan tidak punya pilihan selain menyerah. Mungkinkah Wang Yan, yang berdiri di depannya, sebenarnya, pertapa penggarap? Mendengar kata-kata Duan Tian Ren, mata Wang Yan berkedip. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh si tua bangka itu saat itu. Wang Yan menghela nafas. Seolah-olah dia mengingat masa lalu. Ini benar-benar kamu. Mendengar kata-kata Wang Yan, mata Jiang Chen Yuan membelalak. Bos, saya sudah menemukan timnya. Jiang Chen Yuan berseru dan membuka tangannya lebar-lebar, menerkam ke arah Wang Yan. Kembali. Duan Tian Ren tidak tahan lagi. Dia meraih lengan Jiang Chen Yuan. Meskipun dia juga sangat terkejut, penampilan Jiang Chen Yuan terlalu memalukan. Terutama ketika Jiang Chen Yuan terus memanggilnya sepupu, Duan Tian Ren ingin sekali membenturkan kepalanya ke dinding. He he, bos, kamu adalah bosku mulai sekarang. Sial, akhirnya aku menemukan tim. Meskipun Duan Tian Ren menahannya, Jiang Chen Yuan sangat bersemangat hingga dia mengoceh. Matanya berkedip seolah dia akan menarik Wang Yan ke dalam pelukannya. Bos, ayo pergi. Ini bukan tempatnya untuk bicara. Ayo kembali ke istana dan minum sampai mabuk. Kemudian, Jiang Chen Yuan semakin bersemangat untuk mencoba. Jika orang-orang dari dunia iblis mengetahui bahwa para penggara pertapa sedang berdiri tepat di depan mereka, betapa mengejutkannya hal itu. Tidak usah terburu-buru. Kami akan kembali setelah kami membunuh mereka. Melihat ekspresi Jiang Chen Yuan, Wang Yan berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh muncul di matanya. Dia di sini. Begitu Wang Yan menyelesaikan kata-katanya, Duan Tian Ren berkata dengan suara yang dalam. Percakapan antara Wang Yan dan Jiang Chen Yuan membuat keluarga Wang bingung. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Yan dan Duan Tian Ren, ekspresi semua orang langsung berubah saat mereka tanpa sadar melihat kekejauhan. Mungkinkah pertarungannya belum berakhir, semakin banyak ahli yang menyerang. Bahkan Jiang Chen Yuan menjadi serius dalam sekejap. Gemuruh. Saat beberapa dari mereka melihat kekejauhan dengan ekspresi serius, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar. Hualala. Kilatan petir menyambar di langit cerah. Hahaha. Hembusan angin menyapu seluruh area, dan gelombang kim melonjak. Suara mendesing. Suara robekan terdengar saat sesosok tubuh keluar dari langit. Swosh, swosh, swosh. Setelah itu, lebih banyak sosok muncul dari kehampaan. Kali ini, jumlahnya lebih dari sepuluh. Keluarga Wang, Wang Yan, kamu mendekati kematian. Begitu sosok itu muncul, serangkaian raungan marah terdengar. Niat membunuh yang kuat menyelimuti seluruh kota kerajaan di dalamnya. Tidak bagus, itu keluarga Teng. Nenek moyang keluarga Teng ada di sini. Dan orang-orang dari keluarga San. Mereka di sini untuk membalas dendam. Dengan kemunculan keluarga Teng dan leluhur keluarga San, bahkan Wang Yan pun tidak akan bisa menghentikan mereka. Ya Tuhan, bukankah itu Teng Siang? Dialah yang memasang jebakan dan membunuh Wang Chen di perbatasan selatan. Dia di sini secara pribadi. Menghadapi niat membunuh yang mengerikan dan sepuluh sosok yang muncul entah dari mana, kerumunan menjadi gempar. Pada saat ini, lelaki tua yang memimpin keluarga Teng tidak lain adalah Teng Siang. Semua orang di Suantian pernah mendengar tentang Teng Siang. Teng Siang, Zan Yan, Zetian, dan Ling Nan. Kempat orang inilah yang memimpin pembunuhan Wang Chen. Sekarang, Teng Siang benar-benar muncul di sini. Teng Siang. Pada saat yang sama, ketika Wang Yan melihat siapa orang itu, matanya bersinar karena niat membunuh. Teng Siang, dia benar-benar datang. Dengan cara ini, Wang Yan akan terhindar dari kesulitan mencarinya. Wang Yan, ada jalan menuju surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu bersikeras menerobos masuk. Anda sebenarnya berani membunuh orang-orang keluarga Teng. Hari ini adalah hari kematianmu. Sambil meraung, sosok Teng Siang melintas dan dia langsung menyerang Wang Yan. Orang bodoh, jangan sombong. Lawan aku. Melihat Teng Siang menyerbu ke arahnya, Jiang Chen Yuan bahkan tidak menunggu Wang Yan bergerak. Ledakan. Sambil mengaum, Jiang Chen Yuan mengeluarkan seratus pertempuran tombak ilahi miliknya. Cahaya tombak ilahi menerangi langit. Dengan satu tombak, ia menyapu langit. Wuss. Langit dan bumi berguncang dan angin menderu-deru. Retakan. Dengan suara robekan, langit dan bumi seakan terbelah dua. Anak bodoh, klan iblis harus dibunuh. Melihat Jiang Chen Yuan benar-benar berlari ke arahnya, mata Teng Siang bersinar dengan niat membunuh. Orang ini telah berpartisipasi dalam penghancuran kota naga hari itu. Keluarga Teng kehilangan muka, dan orang ini juga punya andil di dalamnya. Hari itu, orang ini tidak pergi ke wilayah selatan. Sayang sekali. Namun, hari ini adalah saat yang tepat untuk membunuhnya secara langsung. Ledakan. Memikirkan hal ini, niat membunuh Teng Siang melonjak. Dengan goyangan di pergelangan tangannya, sebuah senjata panjang muncul di tangannya. Kemanapun senjata panjang itu diarahkan, langit dan bumi kehilangan warna. Serangan seniman bela diri yang murni menyebabkan langit dan bumi hancur. Gemuruh. Dalam sekejap mata, senjata panjang itu berbenturan. Tombak ilahi seratus pertempuran berguncang dengan keras dan bersenandung. Tubuh tombak panjang itu bergetar hebat. Kekuatan serangan ini sungguh tak terbayangkan. Seluruh kota kerajaan sepertinya akan dihancurkan oleh serangan ini. Gelombang udara menyapu, dan kemanapun ia melewatinya, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Jika Duan Tian Ren dan yang lainnya tidak melihat pemandangan ini dan buru-buru memblokir gelombang udara, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada Royal City di belakang mereka. Bas. Di tengah suara gemuruh, terdengar suara gemetar yang merdu. Saat gelombang udara meledak, ekspresi Jiang Chen Yuan membeku dan tubuhnya terlempar. Dengan kekuatannya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan dirugikan melawan Teng Siang. Ledakan. Jiang Chen Yuan terlempar, tetapi tubuh Teng Siang juga bergetar dan dia mundur. Jelas, dia tidak menyangka Jiang Chen Yuan memiliki kekuatan seperti itu. Kamu mendekati kematian. Gagal dalam satu serangan, Teng Siang menenangkan diri dan sekali lagi menyerang Jiang Chen Yuan. Ledakan. Dengan sapuan pedangnya, gelombang udara di langit sepertinya telah berubah menjadi ular terbang yang menyapu ke arah Jiang Chen Yuan. Dasar bajingan tua, satu kakimu sudah berada di peti mati, dan kamu masih ingin membunuhku. Jangan pernah memikirkannya. Melihat ular terbang menyapu ke arahnya, murid Jiang Chen Yuan berkontraksi dan dia meraung keras. Ding. Memegang tombak panjang secara horizontal, Jiang Chen Yuan dengan kuat menenangkan dirinya. Melihat ular terbang yang terbang ke arahnya, Jiang Chen Yuan sekali lagi mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal. Seratus pertempuran dunia. Gerakan ini, ratusan pertempuran dunia, tidak ada bandingannya, tetapi memiliki sedikit pesona serangan Wang Yan. Ledakan. Tombak panjang itu dengan keras menusuk ular terbang itu. Mengaum. Ular terbang itu berguling, seolah mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Gemuruh. Di bawah gelombang udara yang tak terbatas, pakaian Jiang Chen Yuan robek, dan kulitnya sudah berdarah. Tang Xiang tidak lagi menahan diri dengan gerakan ini. Kekuatan yang muncul dari gerakan ini membuat Jiang Chen Yuan menderita kerugian lagi. Buk-buk-buk. Saat angin kencang menyapu, ular terbang itu hancur berkeping-keping. Jiang Chen Yuan memuntahkan seteguk darah dan mundur lagi. Dia sangat marah. Bagaimana dia bisa ditekan oleh Tang Xiang? Bajingan. Memikirkan hal ini, pergelangan tangan Jiang Chen Yuan bergetar, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan tombak panjang di tangannya menyapu ke arah Tang Xiang. Cahaya perak meledak, seolah-olah bimas sakti sedang jatuh. Keterikatan ular terbang. Menghadapi pemandangan seperti itu, Tang Xiang mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Tubuhnya bergetar, darah dan kinya melonjak. Gambar virtual ular terbang muncul di belakangnya. Merasa. Ular raksasa itu melintas dan berubah menjadi naga banjir. Dalam sekejap mata, itu menghancurkan segalanya, menerobos cahaya perak serangan Jiang Chen Yuan, dan menjerat Jiang Chen Yuan. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Jiang Chen Yuan menjadi cemas. Ular terbang terkutuk ini, betapa anehnya. Melihat ular panjang menerkamnya, Jiang Chen Yuan buru-buru mundur. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghindari ini. Melihat Jiang Chen Yuan mundur, Teng Xiang tertawa. Dia bersumpah akan membunuh orang ras iblis terkutuk ini. Huff, orang tua bodoh, aku tidak akan mati meskipun kamu mati. Hancurkan. Sementara Teng Xiang mencibir, Jiang Chen Yuan baru terbang puluhan meter, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Tombak seratus pertempuran di tangannya benar-benar meledak dengan cahaya yang lebih menyelaukan dari serangan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan mendadak membuat wajah Teng Xiang membeku, dan dia tahu ini tidak baik. Ledakan. Pada saat ini, ledakan keras terjadi. Tombak panjang itu dengan keras menghantam ular terbang yang menerkam. Cahaya tak berujung bermekaran, dan gelombang udara tak berujung bergulung. Tombak panjang itu sepertinya mampu menghancurkan segalanya, dan menusuk ke tubuh ular terbang itu. Merusak. Mengoom dengan marah, ekspresi Jiang Chen Yuan menjadi gila. Gemuruh. Di tengah cahaya perak dari tombak panjang dan suara dentuman, ular terbang itu menjerit dan memutar dengan mengerikan. Pada saat yang sama, dalam hirup pikuk, ular terbang itu menyapukan ekornya ke arah tubuh Jiang Chen Yuan. Gemuruh. Dua ledakan terdengar pada saat berikutnya. Cahaya tak berujung meledak, seolah-olah matahari telah meledak. Ledakan pertama, tentu saja, berasal dari ular terbang. Serangan mendadak Jiang Chen Yuan telah menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan, dan menghancurkan ular terbang itu. Saat ular terbang itu dihancurkan, ia juga dengan ganas menyapu tubuh Jiang Chen Yuan. Pof. Pof. Setelah dua ledakan itu, terdengar dua erangan teredam. Dua aliran darah tersebar di langit. Salah satunya adalah milik Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya adalah milik Tang Xiang. Dalam serangan ini, Jiang Chen Yuan terluka, tetapi jiwa ilahi Tang Xiang terguncang ketika ular terbang itu dihancurkan, jadi tentu saja, dia juga terluka. Konfrontasi keduanya justru berakhir dengan situasi kalah-kalah. Hal ini membuat banyak orang tercengang. Bagaimana iblis ini bisa begitu ganas? B asteris Jingan, bunuh dia. Di bawah rasa sakit, dia menjadi bingung dan jengkel. Tang Xiang meraung dengan ganas. Wajahnya hampir berkerut. Dia benar-benar terluka, dan dia disakiti oleh bocah iblis ini. Tang Xiang semakin marah ketika mendengar Tang Xiang memanggilnya Tua Bangka dan Tua Bangka berulang kali. Dia mengabaikan segalanya dan meneriaki kepala keluarga Zan yang datang bersamanya. Nak, aku akan membunuhmu. Mendengar kata-kata Tang Xiang, kepala keluarga Zan yang datang bersamanya mendengus. Sosoknya bersinar, dan dia berlari menuju Jiang Chen Yuan yang terluka. Huff, keluarga Zan, aku akan melawanmu. Namun, saat sosok itu menyerang Jiang Chen Yuan, Wang Yan mulai bergerak. Dengan mendengus dingin, sosoknya bersinar, dan dia menghalangi jalan kepala keluarga Zan. Dua ahli yang murni sebenarnya perlu bergabung untuk membunuh orang yang murni setengah langkah. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana Wang Yan bisa membiarkan mereka berhasil? 1856 Pada saat ini, saat patriar keluarga Zan mulai bergerak, Wang Yan juga ikut bergerak. Dengan seringai menggantung di sudut mulutnya, niat membunuh yang tak terbatas berkedip di matanya saat Wang Yan langsung meninju ke arah yang lebih tua. Ledakan. Ukulan ini seakan membekukan langit dan bumi. Retak, retak, retak. Kemudian, serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Angin tinju yang kencang meledak pada saat berikutnya. Mengaum. Samar-samar, semua orang ngeri melihat tinju Wang Yan sepertinya telah berubah menjadi harimau ganas yang mengaum ke langit. Harimau ganas itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menerjang ke arah kepala keluarga Zan. Deru angin tinju mengguncang langit dan bumi. Gelombang udara yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Langkah ini, Wang Yan tampaknya telah mendorong dominasi ekstrim hingga ekstrim. Di bawah pukulan ini, langit dan bumi meredup. Wang Yan, kamu sedang mendekati kematian. Melihat Wang Yan menghalangi jalannya, wajah kepala keluarga Zan berkerut. Apa gunanya kekuatan kasar? Istirahat untukku. Meskipun kekuatan pukulan ini tak tertandingi dan harimau ganas itu terlihat menggemparkan, ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, apa yang membuat patriar keluarga Zan lebih bersyukur adalah dari gerakan ini, dia dapat melihat bahwa Wang Yan belum melangkah ke alam yang murni. Itu benar, Wang Yan belum melangkah ke alam yang murni. Dia baru setengah langkah menuju alam yang murni. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana patriar keluarga Zan bisa takut? Di tengah suara gemuruh, mata kepala keluarga Zan berkilat dingin saat dia melihat ke arah harimau ganas yang menerkam ke arahnya. Kedua telapak tangannya meledak, langsung memblokir pukulan Wang Yan. Sampai jumpa. Saat telapak tangan meledak, serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Guntur menggelegar dan angin menderu-deru. Ledakan. Dalam sekejap mata, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Sinar cahaya yang tak berujung meledak dalam sekejap, dan suara gemuruh seolah menembus awan. Gemuruh. Di tengah ombak yang berjatuhan, senyuman di wajah patriar keluarga Zan tiba-tiba menghilang. Bagaimana mungkin kamu? Hati patriar keluarga Zan dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, dia mencibir ketika dia merasakan bahwa Wang Yan hanyalah ahli matahari murni setengah langkah. Tetapi pada saat ini, pikiran patriar keluarga Zan benar-benar terbalik. Pukulan Wang Yan sebenarnya mengandung kekuatan dao surgawi. Sebuah pukulan meledak, dan bekas luka surgawi dao tumpang tindih. Saat mereka bentrok, kekuatan jalan surgawi meledak, dan kekuatan mengerikan melonjak ke tubuh tetua keluarga Zan. Energi melonjak, membangkitkan kidan darahnya, tanpa henti mendatangkan malapetaka. Patriar keluarga Zan merasa tubuhnya akan meledak. Poci. Patriar klan Zan batuk seteguk darah saat dia dikirim terbang mundur. Suara mendesing. Wajah tetua keluarga Zan menjadi pucat dalam sekejap, dan wajahnya berkerut. Buk-buk-buk. Di sisi lain, Wang Yan mau tidak mau mundur beberapa langkah dari serangan itu. Dalam pertukaran pukulan ini, Wang Yan lebih unggul. Asteris merasa. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Wang Yan sebenarnya lebih unggul. Patriar keluarga Zan dipaksa kembali. Astaga, Wang Yan ini, betapa kuatnya dia. Dia sebenarnya lebih unggul dalam pertukaran pukulan dengan Patriar keluarga Zan. Seruan naik dan turun, dan pada saat ini, serangkaian desahan terdengar. Di tengah desahan seperti itu, ekspresi penonton berubah drastis. Wang Yan sekali lagi menunjukkan kekuatan dan dominasinya, membuat semua orang merasa tercekik. Saat itu, Wang Chen sudah sangat menakutkan. Sekarang, ada Wang Yan yang lain. Sepasang saudara naga dan harimau dari keluarga Wang ini benar-benar menakutkan. Kamu ingin membunuhku ketika kamu baru saja memasuki alam matahari murni. Kamu tidak cukup. Pada saat ini, di tengah keributan, Wang Yan menenangkan diri dan memandang Patriar keluarga Zan yang pucat sambil menyeringai. Patriar keluarga Zan di depannya baru saja memasuki alam matahari murni belum lama ini. Kemungkinan besar selama periode waktu ini, jalan surgawi akan runtuh dan rahasia surgawi akan dikaburkan, sehingga dia bisa masuk dengan paksa. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Yan tidak takut membunuh. Saat berikutnya, sambil meraung, Wang Yan menjentikkan pergelangan tangannya dan menebaskan pedangnya ke arah Patriar keluarga Zan. Kali ini, dialah yang pertama menyerang. Pedang itu menebas, dan cahaya bermekaran. Energi jalan surgawi yang tak ada habisnya ditarik masuk, dan di bawah tebasan ini, dominasi meluap dan berubah menjadi keagungan yang tak ada habisnya, menebas Patriar keluarga Zan. Bajingan, Wang Yan, jangan pikirkan itu. Setelah menderita kekalahan dalam satu pukulan, kepala keluarga Zan menjadi marah ketika dia menghadapi Wang Yan yang menerjangnya lagi. Orang ini sebenarnya berani meremehkannya seperti ini. Dengan kekuatan matahari murni setengah langkahnya, dia benar-benar berani melawannya seperti ini. Hal ini membuat Patriar keluarga Zan merasa keagungannya ditantang. Boom! Dengan goyangan tubuhnya, seutas mutiara batu muncul di tangannya. Berdengung. Dengan pengaktifan ki primordialnya, untayan mutiara batu segera mekar. Raungan tak henti-hentinya, dan angin kencang bertiup kencang. Pada saat ini, dengan pemasukan ki primordial, setiap mutiara batu tampak berubah menjadi kerangka besar. Tengkorak-tengkorak ini membuka mulut mereka dan mengeluarkan ratapan dan lolongan hantu saat mereka menerjang Wang Yan. Gemuruh! Saat berikutnya, aura pedang yang kejam bertabrakan dengan kerangka ini. Di bawah pedang, cahaya bersinar ke segala arah. Serangkaian raungan meletus terus-menerus saat pedang di tangan Wang Yan bertabrakan dengan kerangka ini. Auranya menyelimuti pegunungan dan sungai, serta matahari dan bulan meredup. Saat ini, seluruh tanah bergetar. Di langit, naga dan harimau yang tak terhitung jumlahnya menerkam, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Energi yang ditampilkan oleh untayan batu mutiara ini sungguh mencengangkan. Ledakan! Itu adalah tabrakan hebat lainnya. Di tengah angin kencang, pedang panjang di tangan Wang Yan bersinar cemerlang. Di langit, roh-roh jahat dan kerangka yang tak ada habisnya semuanya runtuh pada saat ini. Deng-deng-deng! Dalam tabrakan ini, Wang Yan dan nenek moyang klan Zan mundur pada saat yang bersamaan. Mereka berimbang dalam gerakan ini. Wang Yan, mati! Namun, kali ini, sebelum Wang Yan bisa mendapatkan kembali pijakannya, suara gemuruh terdengar. Antara langit dan bumi, gelombang udara bergemuruh. Setelah Teng Siang menarik nafas, dia menyerang Wang Yan. Hef! Pak Tua! Lawanmu adalah aku! Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan, yang berada di belakangnya, juga mengatur nafas dan menyerang ke depan. Langit dan bumi berubah. Pada saat ini, Duan Tian Ren, yang telah menyaksikan pertempuran dari belakang, juga berteriak dengan marah. Bendera di tangannya menari-nari. Bendera ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari domain pedang. Saat bendera menari, langit dan bumi berubah. Angin kencang bertiup, kilat menyambar, dan langit dan bumi berubah. Seberapa menakutkankah bendera itu ketika dipanggil? Bahkan ekspresi Teng Siang dan patriar keluarga Zan berubah drastis. Oh tidak, langit dan bumi telah disegel. Setelah pulih dari keterkejutannya, Teng Siang tiba-tiba berseru. Bendera itu sebenarnya menyegel langit dan bumi. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang. Sesaat kemudian, petir tak berujung menyambar. Sambaran petir ini disertai dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di langit, petir turun. Di tanah, langit dan bumi retak. Pada saat ini, di dalam bendera, langit dan bumi tampak berubah. Bajingan, keluar. Oh tidak, ini adalah formasi susunan skala besar. Ekspresi Teng Siang dan nenek moyang klan Zan sedikit berubah. Di dalam bendera itu ada langit dan bumi. Itu adalah formasi susunan. Saat ini, formasi susunan masih diaktifkan. Jika formasi itu diaktifkan sepenuhnya, orang bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang akan dikeluarkannya. Selain itu, ada juga Wang Yan, Jiang Chen Yuan, dan Duan Tian Ren, tiga ahli yang murni setengah langkah yang luar biasa dalam formasi susunan. Meskipun mereka bertiga adalah ahli yang murni setengah langkah, kekuatan mereka tidak kalah dengan ahli manapun yang baru saja memasuki alam yang murni. Situasinya sepertinya menjadi rumit dalam sekejap. Teng Siang dan nenek moyang klan Zan merasakan bahayanya. Di tengah raungan kemarahan mereka, mereka berdua berlari jauh, mencoba merobek formasi susunan dan bergegas keluar dari langit. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Melihat mereka berdua hendak melarikan diri, bagaimana Wang Yan dan Jiang Chen Yuan bisa menyetujuinya. Seketika, keduanya berlari menuju Teng Siang dan nenek moyang klan Zan. Gemuruh. Dalam sekejap mata, keempat sosok itu terjerat. Pertempuran yang mengerikan terjadi. Langit dan bumi bergemuruh tanpa henti. Langit dan bumi berputar, dan seluruh dunia tampak runtuh. Energi yang keluar dari setiap gerakan mereka cukup untuk menghancurkan kota kerajaan. Jika bukan karena perlindungan bendera, semua energinya akan tersegel. Saat ini, kota kerajaan sudah terbalik. Meski begitu, pada saat ini, di luar langit dan bumi, seluruh kota naga masih bergemuruh dan bergetar. Ledakan. Di langit yang gelap, ledakan dahsyat terjadi. Of, of, of. Darah tanpa batas disemprotkan tanpa henti. Meninggal dunia. Terdengar suara robekan. Ah. Lalu terdengar jeritan yang menyayat hati. Di dunia ini, saat ini, salah satu tangan Teng Siang dipotong oleh Wang Yan. Darah berceceran, dan Teng Siang mundur dengan wajah pucat. Ini hanya bunganya. Menghadapi pemandangan ini, wajah Wang Yan menjadi dingin. Dia mendengus dingin. Dalam pertempuran yang kacau itu, Wang Yan memotong tangan Teng Siang. Ini hanya ketertarikannya. Teng Siang memimpin jebakan di wilayah selatan, menyebabkan Wang Chen menghilang tanpa jejak. Bagaimana dendam seperti itu bisa diselesaikan dengan satu tangan. Kematian Teng Siang tidak perlu disesali. Di tengah auman kemarahannya, Wang Yan sekali lagi berlari menuju Teng Siang yang terluka parah, tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Gemuruh. Pada saat yang sama, Duan Tian Ren, yang berada di belakangnya, menggunakan waktu tersebut untuk mengaktifkan formasi susunan sepenuhnya. Saat susunannya bergetar, bumi bergemuruh. Seekor binatang buas raksasa muncul dari tanah. Ini. Melihat kemunculan tiba-tiba binatang buas itu, Teng Siang dan Nenek Moyang Klansan, yang mundur karena kekalahan, terkejut. Primordial, binatang leluhur. Ya Tuhan, itu adalah binatang leluhur purba. Ini buruk. Binatang leluhur purba, bendera ini adalah bendera kekosongan purba. Itu dimurnikan dari darah dan tulang binatang leluhur purba. Senjata setan primordial, bendera kosong. Saat mereka melihat penampakan binatang raksasa yang tiba-tiba muncul, wajah Teng Siang dan Nenek Moyang Klansan langsung berubah pucat. Seberapa kuatkah binatang leluhur purba? Legenda mengatakan bahwa di zaman purba, setiap binatang leluhur adalah ahlinya. Bahkan Dewa Surgawi pun tidak berani melawan mereka secara sembarangan. Dan sekarang, yang dipanggil oleh Duan Tian Ren adalah binatang leluhur purba. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani oleh Teng Siang dan Nenek Moyang Klansan. Bahaya mengancam mereka dalam sekejap. Ketika mereka datang, mereka sangat bersemangat dan ingin menghancurkan kota raja. Pada akhirnya, mereka menemui perlawanan. Gelombang pertama orang semuanya telah meninggal. Teng Siang dan Nenek Moyang Klansan datang dengan niat membunuh yang tak terbatas untuk membalas dendam. Sekarang, mereka terjebak dalam formasi susunan ini dan bertemu dengan binatang leluhur. Dalam sekejap, keduanya basah oleh keringat dingin. Perasaan bahaya yang besar membayangi mereka. 1857 Kemunculan binatang leluhur menyebabkan angin dan awan berubah. Melihat binatang leluhur, ekspresi Teng Siang dan Nenek Moyang Klansan berubah drastis. Kedua ekspresi mereka langsung dipenuhi ketakutan. Mengaum Dengan suara gemuruh, tubuh binatang leluhur bergetar, seolah baru saja bangun dari tidurnya. Dengan kilatan ganas di matanya, binatang leluhur dengan cepat menyadari Teng Siang dan yang lainnya dalam formasi. Semut rendahan, biarkan aku makan enak. Saat berikutnya, suara bermartabat datang dari kehampaan. Binatang leluhur dapat berbicara dalam bahasa manusia, menyapu seluruh makhluk hidup. Suaranya dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Itu seperti seorang raja yang tinggi dan perkasa, memandang rendah semua makhluk hidup di dunia. Gemuruh. Begitu suara itu selesai berbicara, sosok raksasa itu langsung menginjak Teng Siang dan yang lainnya. Setiap langkah yang diambil terasa seolah langit dan bumi sedang runtuh. Setiap langkah yang diambilnya seperti menginjak hati Teng Siang dan yang lainnya. Tidak bagus, mundur. Pada saat ini, belum lagi Teng Siang dan yang lainnya, bahkan Wang Yan dan yang lainnya pun terkejut. Hahaha. Karena pada saat ini, ketika binatang leluhur menyerang, ia benar-benar membuka mulutnya dan menghembuskan amukan api yang tak ada habisnya. Api ungu membakar langit dan bumi. Dalam sekejap, sepertinya ia telah menerangi seluruh tempat, seolah-olah ia mencoba melelekan langit dan bumi menjadi lautan api. Segala sesuatu di jalur api ungu yang menyala-nyala menjadi ketiadaan. Bahkan Jiang Chen Yuan terjebak dalam baku tembak karena dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Mendesis. Mendesis. Dalam sekejap, pakaian di tubuh Jiang Chen Yuan berubah menjadi abu. Ren yang menghancurkan surga, berengsek, apakah kamu mencoba membunuh sepupumu? Jiang Chen Yuan buru-buru membuang pakaiannya dan mengumpat dengan kesal. Ren penghancur surga terkutuk ini, binatang leluhur yang dia panggil akan menyerangnya. Keluar dari sini, aku tidak bisa mengendalikannya. Melihat binatang leluhur menyerang tanpa pandang bulu, Ren penghancur surga, yang berada di belakang mereka, berteriak dengan getir. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil binatang leluhur. Selain itu, selama periode ketika keluarga Wang berada dalam pengasingan, mereka telah menyempurnakan bendera Void lebih lanjut sebelum mereka dapat memanggilnya. Dengan kekuatannya saat ini, sudah sangat sulit baginya untuk memanggil binatang leluhur. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan orang sekuat itu? Bajingan Mendengar kata-kata Duan Tian Ren, Jiang Chen Yuan langsung jengkel. Tidakkah kamu melihat bahwa Wang Yan telah memotong salah satu lengan fin elepan? Mereka secara bertahap menekan dua ahli matahari murni. Jika tendon penghancur surga bergabung dalam pertempuran, mereka mungkin sudah membunuh salah satu dari mereka sekarang. Tapi bajingan ini benar-benar memanggil binatang leluhur. Terlebih lagi, ini adalah pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Jiang Chen tidak bingung dan jengkel? Pergi! Menghadapi adegan ini, Wang Yan juga memasang ekspresi serius. Sambil menangis pelan, dia buru-buru lari ke kejauhan. Amukan binatang leluhur sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Terlebih lagi, jika mereka melawan monster nenek moyang, bukankah leluhur Teng Siang dan keluarga San akan menyerang kapan saja? Langit dan bumi menjadi kacau. Hah iya! Angin menderu-deru dan api menyala. Gemuruh! Seluruh tanah mulai bergetar hebat. Momentum binatang leluhur itu sangat megah kemanapun ia melewatinya. Ledakan! Di tengah dentuman keras, gajah merambat yang berusaha melawan terlempar dengan satu tendangan. Gemuruh! Sosok Wang Yan mundur dengan cepat. Di tengah kobaran api binatang leluhur, wajah Wang Yan tertutup jelaga. Hahaha! Semut rendahan! Saya, Zhu Rui, telah kembali. Hari ini, saya akan menyapu semuanya. Wang Yan dan yang lainnya dikirim terbang. Pada saat ini, binatang leluhur tertawa dingin. Setidaknya ia memiliki kekuatan ahli matahari murni. Apalagi dengan bantuan formasi, bahkan ahli matahari murni biasa pun tidak akan mampu melawannya. Terlebih lagi, Wang Yan, Jiang Chen Yuan, Teng Siang, dan leluhur keluarga San semuanya terluka setelah pertempuran, dan energi mereka terkuras. Mereka tidak dapat bergabung untuk melawan binatang leluhur dan harus waspada satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, mustahil untuk melawan binatang leluhur. Ini tidak akan berhasil, cepat hapus formasinya. Melihat binatang leluhur itu mendatangkan malapetaka, Jiang Chen Yuan terengah-engah dan berteriak dengan menyedihkan. Jiang Chen Yuan telah berperang melawan binatang leluhur, tetapi siapa yang tahu bahwa leluhur keluarga San terkutuk akan datang untuk menghancurkannya dan hampir membunuhnya. Dengan luka lain di tubuhnya, Jiang Chen Yuan dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan. Ini satu-satunya jalan. Duan Tian Ren menangis sedih saat mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan. Dia tidak menyangka binatang leluhur itu begitu kuat. Dia tidak bisa menggunakan gerakan ini secara sembarangan di masa depan. Kecuali dia melangkah lebih jauh dan menyempurnakan bendera void sepenuhnya. Kalau tidak, dia mungkin akan melukai dirinya sendiri. Mundur. Duan Tian Ren buru-buru mengibarkan bendera void dan menghapus formasi. Ah, bajingan, manusia rendahan, kamu. Saat formasi dihilangkan, sosok binatang leluhur itu berhenti dan mulai kabur. Melihat ini, binatang leluhur yang baru saja membuat kekacauan meraung marah. Setelah tidur bertahun-tahun, akhirnya ia berkesempatan untuk melihat terang hari lagi. Sekarang, apakah akan disegel lagi? Bagaimana nenek moyang binatang bisa menerima ini? Ia meraung dengan ganas dan meronta. Ia mencoba melepaskan diri dari formasi. Jiwa tanpa pemilik, beraninya kamu bertindak begitu lancang. Wajah Duan Tian Ren menjadi gelap saat binatang leluhur itu meronta dan meraung. Sambil mengaum, dia dengan cepat membentuk lusinan segel dengan tangannya. Segel. Setelah ini, suara gemuruh terdengar. Seketika, di dalam cahaya, sosok binatang leluhur itu berubah menjadi cahaya bintang. Raungan dan gelombang udara yang tak berujung menghilang. Fiuh. Setelah melakukan semua ini, Duan Tian Ren menghela nafas panjang. Langit dan bumi muncul kembali. Saat ini, kelompok tersebut telah kembali ke pinggiran kota kerajaan. Namun, saat ini, mereka semua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Produk. Melihat mereka kembali dan muncul kembali, kerumunan di kota kerajaan yang jauh menjadi gempar ketika mereka melihat penampilan menyedihkan mereka. Ini, apa yang terjadi? Tidak mungkin, mereka sebenarnya. Pertempuran yang menghancurkan bumi macam apa yang terjadi? Melihat penampilan mereka, masa pun berdiskusi. Pertarungan macam apa yang bisa menyebabkan mereka semua berada dalam kondisi yang menyedihkan? Huff, Wang Yan, tunggu saja kematianmu. Setelah meninggalkan formasi, bibir Teng Siang membentuk senyuman dingin. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Retak-retak-retak. Pada saat yang sama, lengan Teng Siang yang terputus sekali lagi dibuat ulang. Tua bangka, baru saja, kakak Wang Yan hampir membunuhmu, dan kamu masih berani berbicara begitu arogan. Ayo bertarung lagi dan lihat apakah aku tidak memotongmu menjadi beberapa bagian. Mendengar kata-kata arogan Teng Siang, Jiang Cinyuan berteriak dengan marah. Jika bukan karena Duan Tianren bajingan itu, apakah Teng Siang akan begitu riang? Dengan kekuatannya, dia hampir dibunuh oleh Wang Yan. Hak apa yang dia miliki untuk menyuruh mereka menunggu kematian mereka? Jiang Cinyuan menjentikan pergelangan, tangan-tangannya dan bergegas maju dengan tombak di tangannya. Tunggu. Saat Jiang Cinyuan hendak bergegas keluar, ekspresi Wang Yan membeku saat dia buru-buru memanggil Jiang Cinyuan. Apa yang salah? Setelah dihentikan oleh Wang Yan, Jiang Cinyuan bingung dan berbalik untuk bertanya. Seorang ahli akan datang. Wajah Wang Yan serius saat dia menatap kehampaan di kejauhan. Hahaha, apakah kamu menyadarinya? Sudah terlambat. Aku, leluhur Teng Li, pasti akan menyapu semua yang menghalangi jalanku. Mendengar kata-kata Wang Yan, Teng Siang tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Kekuatan Wang Yan melampaui imajinasi. Bahkan kekuatan Jiang Cinyuan dan Duan Tian Ren berada di luar imajinasi. Meskipun mereka belum memasuki alam yang murni, mereka sudah memiliki kekuatan untuk melawan seorang ahli yang baru saja memasuki alam yang murni. Ketiga orang ini bisa dianggap jenius, berbakat luar biasa. Tapi jadi apa? Siapapun yang berani menghentikan keluarga Teng dan keluarga San akan dibunuh. Sekuat Wang Chen, lalu kenapa? Dibandingkan dengan Jiang Cinyuan dan Duan Tian Ren, dia jelas lebih kuat. Namun, dia terjatuh. Saat ini, tekat keluarga Teng untuk menghancurkan keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Bahkan Wang Yan pun tidak. Jika dia mencoba menghentikan mereka, dia akan mendekati kematian. Teng Li. Mendengar kata-kata Teng Siang, ekspresi Jiang Cinyuan dan Duan Tian Ren berubah. Teng Li adalah salah satu leluhur tertua di keluarga Teng. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Teng Siang. Latte pure yang rilem. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia muncul. Memikirkan hal ini, hati Jiang Cinyuan dan Duan Tian Ren tenggelam. Bahkan Wang Yan terdiam. Sial, siapa yang memintamu menjadi begitu sombong? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Jiang Cinyuan meraum marah setelah ekspresinya berubah. Sosoknya melintas dan dia berlari menuju Teng Siang. Sebelum Teng Li muncul, dia harus membunuh Teng Siang. Anak kasar. Namun, kali ini, Jiang Cinyuan masih terlalu lambat. Saat dia berlari keluar, raungan marah datang dari kehampaan. Gemuruh. Saat berikutnya, langit dan bumi berguncang. Dua sosok dengan cepat berlari keluar dari kehampaan. Ledakan. Seberkas cahaya melintas. Dalam sekejap mata, itu bertabrakan dengan Jiang Cinyuan. Engah. Darah segar bercecaran di mana-mana saat Jiang Cinyuan dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat. Jiang Cinyuan menderita cedera serius akibat serangan ini. Mati. Setelah sinar cahaya, tokoh terkemuka berlari keluar dari kehampaan dan mengejar Jiang Cinyuan. Kata-kata sombong. Setan, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan mendengus dingin, sosok yang berubah menjadi seberkas cahaya mengulurkan tangan untuk meraih Jiang Cinyuan. Tidak baik. Melihat ini, ekspresi Duan Tian Ren berubah. Jiang Cinyuan terluka parah. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, dia tidak akan mampu menahannya. Memikirkan hal ini, Duan Tian Ren tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Sosoknya bersinar dan dia ingin segera membantu. Namun, begitu Duan Tian Ren bergerak, sosok lain bahkan lebih cepat darinya. Itu adalah Wang Yan. Keluarga Teng dan keluarga San. Mereka ingin membunuh Jiang Cinyuan. Wang Yan tidak akan menyetujuinya. Saat sosok itu hendak mencapai Jiang Cinyuan dan tangannya hendak meraihnya, Wang Yan berubah menjadi bayangan dan berdiri di depannya. Enyahlah. Dengan raungan marah, Wang Yan dengan berani menyerang. Dia akan mengangkat langit keluarga Wang. Keluarga Wang, sebidang tanah ini, dia akan menjaganya. 1858 Saat Wang Yan meninju, gelombang udara meledak. Hukum langit dan bumi sepertinya terdistorsi. Gemuruh. Ledakan ekstrim terjadi. Engah. Membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah. Sosok Wang Yan mundur dengan cepat. Buk-buk-buk. Di sisi lain, sosok yang bergerak cepat itu juga terpaksa mundur karena serangan Wang Yan. Ledakan. Gelombang udara menyapu ke segala arah saat keduanya terpisah. Gemuruh. Di luar Royal City, tembok kota setinggi 100 kaki bergetar hebat di bawah gelombang udara. Retak-retak-retak. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba dalam sekejap mata. Tembok kota bisa runtuh kapan saja. Merasa. Melihat pemandangan ini, ekspresi siang kiankan dan yang lainnya berubah drastis. Sebelumnya, ketika Wang Yan kembali, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Bahkan kemunculan prajurit yang murni dihentikan olehnya. Hal ini membuat siang kiankan dan yang lainnya menghela nafas lega. Krisis keluarga Wang untuk sementara teratasi. Namun, saat ini, tidak ada yang mengira Teng Li dan yang lainnya akan menyerang. Ini benar-benar pertemuan para ahli, gelombang demi gelombang. Tampaknya setelah keluarga Teng mengetahui bahwa Wang Yan telah muncul, mereka tidak lagi berani meremehkan keluarga Wang. Teng Siang dan yang lainnya, yang paling dekat dengan tempat ini, bergegas terlebih dahulu. Kini, Teng Li juga telah tiba. Seberapa mengerikankah kekuatan Teng Li, bahkan Wang Chen akan merasa sangat sulit untuk bertahan melawan ahli yang murni tahap akhir. Dalam sekejap, krisis yang baru saja surut kembali menyelimuti mereka. Hahaha, kota kerajaan, tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Melihat Wang Yan dipaksa mundur dan mengeluarkan seteguk darah, Zan Yan, yang muncul bersama Teng Li, tertawa terbahak-bahak. Sambil mengaum, Zan Yan juga menyerang Wang Yan dengan gila-gilaan. Wang Yan, Wang Chen sudah meninggal. Hari ini, dia akan membiarkan Wang Yan mati bersamanya. Tak seorang pun dari keluarga Wang bisa hidup. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana. Wuss. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak berwarna merah darah langsung berubah menjadi lampu merah dan ditembakkan ke arah Wang Yan. Di tengah suara siulan yang tajam, niat membunuh yang tak terbatas langsung menuju ke dada Wang Yan. Hati-hati. Tidak baik. Melihat ini, kegigihan penghancur surga dan Jiang Chen Yuan berteriak kaget. Mereka ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Pada saat ini, melihat Wang Yan dalam bahaya, mereka berdua merasa ngeri. Huff, kamu ingin membunuhku dengan gerakan seperti itu. Namun, dalam menghadapi krisis seperti itu, ekspresi Wang Yan acuh tak acuh. Menekan. Tiba-tiba, dia mendengus dingin, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Aurora muncul dari mata Wang Yan. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka pasti akan menyadari bahwa pupil Wang Yan menjadi sangat aneh saat ini. Itu seperti kubah biru surga yang luas. Pada saat ini, mata Wang Yan tidak terbatas. Di dalamnya, bintik-bintik cahaya bintang bersinar terang, membentuk formasi aneh. Bukankah Aurora ini ditembakkan dari dalam formasi? Aurora tampaknya telah mengeras, dan pada saat berikutnya, ia bertabrakan dengan tombak merah darah Zan Yan. Gemuruh. Seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh. Selama tabrakan ini, Aurora mulai menyebar sedikit demi sedikit. Retak-retak-retak. Di saat yang sama, retakan mulai muncul di tombak berwarna merah darah. Dalam sekejap mata, seluruh tombak itu dipenuhi retakan. Dong. Suara tajam terdengar. Seketika, tombak itu roboh. Ah. Saat tombaknya runtuh, mata Zan Yan dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia menjerit kesakitan. Poci. Lalu, Zan Yan memuntahkan seteguk darah segar. Aurora yang terpancar dari mata Wang Yan begitu menakutkan hingga jauh melebihi imajinasi Zan Yan. Zan Yan tidak hanya gagal membunuh Wang Yan dengan serangan ini, tapi dia juga menderita kerugian besar. Terkesiap. Pemandangan aneh ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Terutama Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Tidak perlu disebutkan betapa terkejutnya mereka. Mereka sangat jelas tentang bahaya yang dialami Wang Yan sebelumnya. Namun, Wang Yan berhasil menyelesaikannya sedemikian rupa. Mungkinkah? Duan Tian Ren berseru seolah dia mengingat sesuatu. Empat tahun lalu, apakah itu kesempatan surgawi? Jiang Chen Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Empat tahun lalu, di alam iblis, langit berubah warna, dan rumor mengatakan bahwa tempat suci yang telah disegel selama ribuan tahun telah muncul kembali. Kemudian, tempat suci dibuka, dan banyak ahli masuk. Namun, para ahli yang kembali pada akhirnya mengatakan bahwa peluang terbesar di tempat suci diperoleh oleh penggara pahit. Setelah itu, penggara pahit diburu oleh banyak ahli di alam iblis. Sejak saat itu, penggara pahit menghilang tanpa jejak hingga dia muncul kembali. Namun, tidak ada yang tahu persis peluang apa yang dia peroleh di tempat suci itu. Mungkinkah serangan yang keluar dari mata Wang Yan adalah kesempatan yang didapatnya di tempat suci? Kalau tidak, sulit membayangkan teknik aneh macam apa yang bisa membuat tatapannya memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Teknik macam apa itu? Tatapan Wang Yan benar-benar menghancurkan senjata suci Zan Yan. Tatapannya bisa melukai ahli matahari murni. Pada saat yang sama, seluruh kota raja yang menyaksikan pemandangan ini menjadi terkejut. Teknik Wang Yan belum pernah terdengar sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Teng Li, seorang ahli yang tinggi dan perkasa, pupil matanya mengecil saat melihat pemandangan ini, apalagi orang-orang yang hadir. Kemampuan yang ditunjukkan Wang Yan saat ini sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa merasakan kekuatan teknik ini lebih baik dari Teng Li. Bahkan Teng Li takut dengan kekuatan ini. Kecepatan Aurora terlalu cepat dan terlalu kuat. Tidak, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Jika tidak, ancaman yang dia berikan tidak kalah dengan ancaman Wang Chen. Wajah Teng Li menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Ah, Wang Yan, kamu menghancurkan senjataku. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Sementara semua orang masih sok, Zan Yan meraum dengan ganas. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya dan ekspresinya sangat mengerikan. Tombak panjang ini tidak sesederhana senjata dewa biasa. Itu adalah senjata kehidupan ilahi yang telah disempurnakan Zan Yan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Senjata kehidupan ilahi sangat berharga dan terhubung dengan jiwa dan esensi darah penggunanya. Pada saat ini, dengan hancurnya senjata kehidupan ilahi, dapat dibayangkan betapa besar kerusakan yang diderita Zan Yan. Bunuh dia lalu mandikan keluarga Wang dengan darah. Zan Yan meraum dengan gila. Astaga! Saat dia meraum, Zan Yan, Teng Siang, Teng Li, dan patriar keluarga Zan lainnya menyerang Wang Yan pada saat yang sama. Mereka tidak ragu sama sekali. Wang Yan harus mati, itulah yang mereka berempat pikirkan saat ini. Satu lawan empat. Ya Tuhan, kali ini Wang Yan pasti akan mati. Ini buruk. Wang Yan dalam bahaya. Melihat ini, semua murid di keluarga Wang dan Wang Cheng mengerut dan mereka tahu ini buruk. Meskipun kekuatan Wang Yan sangat tirani, bagaimana dia bisa menahan serangan gabungan empat ahli super? Lebih penting lagi, kekuatan Teng Li tak tertandingi. Teng Li saja mungkin cukup untuk membunuh Wang Yan, apalagi tiga lainnya. Saat ini, melihat pemandangan ini, anggota keluarga Wang semakin cemas. Jangan pernah memikirkannya, lawan aku. Keluarga Zan, keluarga Teng, apakah kamu berani melawanku? Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, yang paling dekat, segera bergegas keluar untuk membantu. Huff, dua setan, aku akan membunuhmu nanti. Namun, mengapa Teng Li dan yang lainnya peduli terhadap Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren? Satu-satunya pikiran mereka adalah membunuh Wang Yan. Adapun Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, mereka berempat memutuskan untuk mengabaikan mereka untuk sementara. Segel. Pada saat yang sama, Teng Li melepaskan wilayah kekuasaannya dan mengisolasi Wang Yan dari dunia luar. Akibatnya, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren diblokir secara paksa di luar. Bunuh. Di tengah raungan marah, Teng Li dan yang lainnya mengacungkan harta mereka dan menyerang Wang Yan. Kalian semua meminta kematian. Namun, pada saat ini, di dalam domain tersegel, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ekspresi Wang Yan tetap tidak berubah meski menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Ekspresinya suram seperti air, tapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah matanya. Pada saat ini, matanya memancarkan cahaya perak yang tak ada habisnya. Upilnya yang hitam pekat sudah tertutup oleh cahaya perak. Kedua lampu perak itu seterang matahari dan bulan. Saat cahaya perak memancar, sepertinya menembus hati semua orang, menyebabkan mereka menggigil tak terkendali. Pada saat ini, Wang Yan menatap dingin keempat ahli matahari murni yang mengelilinginya dengan tatapan mematikan. Auranya tidak tertahan sama sekali. Sebaliknya, dibandingkan sebelumnya, aura Wang Yan jauh lebih ganas. Pemandangan yang aneh, cahaya perak yang tak ada habisnya justru menyebabkan Teng Li dan yang lainnya membeku sesaat. Saat ini, mereka justru menghentikan langkahnya dan tidak memilih untuk menyerang secara langsung. Sebaliknya, mereka langsung mengepung Wang Yan dari empat arah. Pergi, bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Sesaat kemudian, ekspresi Teng Li berubah dan dia meraung marah. Tatapan Wang Yan membuat tulang punggungnya merinding. Teng Li tidak tahu kenapa, tapi bahkan pada saat ini, ketika empat ahli mencoba membunuh Wang Yan di wilayahnya sendiri, Teng Li masih merasa tidak nyaman. Ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Wang Yan. Tidak hanya Teng Li, tapi tiga lainnya juga kaget. Yang lebih mengejutkan adalah kekuatan Wang Yan saat ini. Kekuatannya jelas tidak setingkat matahari murni. Namun, pada saat ini, aura Wang Yan sebenarnya tidak lebih lemah dari matahari murni. Aura itu mendominasi dan memancarkan keanehan yang tak ada habisnya. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi lebih terkejut dan bingung. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Yan memancarkan jejak misteri, mengungkapkan keanehan yang tak ada habisnya. Suosh, 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 suosh. Setelah saling memandang, mereka akhirnya mengertakan gigi dan menyerang Wang Yan dari empat arah. Mereka semua menggunakan keterampilan terbaik mereka. Kali ini, mereka tidak ragu-ragu. Pada saat ini, niat membunuh mereka terlihat jelas. Hai, keluarga Teng, keluarga San, mari kita berhenti di sini. Namun, saat pertempuran akan dimulai, tiba-tiba, desahan samar datang dari domain tanpa peringatan apapun. Desahan ini datang begitu tiba-tiba dan aneh. Akibatnya, hati Teng Li dan yang lainnya melonjak dan ekspresi mereka berubah. 1859 Pada saat ini, desahan datang dari langit, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Ledakan Di saat yang sama, langit dan bumi tampak bergetar hebat di tengah desahan. Saat berikutnya, seluruh dunia membeku. Entah itu kelompok Teng Li atau kelompok Wang Yan, tubuh mereka sepertinya membeku. Siapa? Melihat pemandangan ini, Teng Li dan yang lainnya terkejut. Serangan mereka dilenyapkan oleh gelombang energi tak kasat mata. Aura ini sangat kuat hingga menyebabkan orang menggigil tanpa sadar. Siapa ini? Ekspresi Teng Siang juga berubah saat dia bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu siapa orang itu, tapi ini masalah antara keluarga Teng, keluarga San, dan keluarga Wang. Tolong jangan ikut campur. Zan Yan berkata dengan ekspresi muram. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada area di langit. Mungkin, Wang Yan adalah satu-satunya yang dengan dingin melihat segala sesuatunya. Bintik-bintik cahaya bintang berkedip-kedip di mata peraknya, membuatnya tampak semakin aneh. Ekspresinya yang acuh-ta'acuh membuatnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Matanya seolah mampu menembus kehampaan dan melihat segala isinya. Dia bisa dengan jelas melihat sosok yang bersembunyi di belakang. Kamu punya. Saya tidak menyangka Tian Suan menjadi seperti ini setelah ribuan tahun. Keluarga Teng dan keluarga Zan telah berubah. Saat Teng Li dan yang lainnya sedang berbicara, langit terdiam sesaat. Lalu, desahan pelan terdengar. Retakan. Pada saat berikutnya, langit terbelah dan dua sosok perlahan muncul di depan semua orang. Kedua sosok ini, satu berkulit hitam dan satu lagi putih, sama sekali tidak menarik perhatian. Hai. Saat mereka melihat dua sosok ini, Teng Li dan yang lainnya menghirup udara dingin. Sebenarnya ada dua orang yang diam-diam muncul di domain mereka pada saat yang bersamaan. Mereka bahkan tidak menyadarinya, sungguh hal yang mengerikan. Dalam sekejap, suasana di depan Teng Li dan yang lainnya menjadi sangat buruk. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya dua sosok yang muncul di hadapannya. Paling tidak, Teng Li bisa merasakan aura kedua orang ini tidak lebih lemah dari aura miliknya. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Mengapa Anda mencampuri urusan keluarga Teng dan keluarga San? Teng Li bertanya dengan suara rendah setelah pulih dari keterkejutannya. Teng Li memutar otak saat dia melihat pria dan wanita yang muncul. Keduanya ahli dari benua langit yang mendalam. Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Teng Li mencoba memikirkan sesuatu. Namun, sayang sekali dia tidak memiliki petunjuk apapun. Keraguan dalam hatinya semakin bertambah. Keluarga Teng, apakah Teng Long masih ada? Wanita itu dengan lembut bertanya pada Teng Li. Hua! Perkataan wanita itu menyebabkan ekspresi Teng Li berubah. Naga anggur leluhur, bagaimana kamu tahu leluhurku? Dia telah pergi selama ribuan tahun. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Jantung Teng Li berdegup kencang saat dia berbicara dengan ekspresi bingung. Nama Teng Long yang dibicarakan wanita itu menyebabkan Zan Yan dan yang lainnya terkejut. Teng Long adalah pembangkit tenaga listrik mutlak dari keluarga Teng ribuan tahun yang lalu. Dia adalah salah satu dari sedikit orang teratas di benua langit yang mendalam pada saat itu. Dia telah menghilang selama ribuan tahun. Dia tidak menyangka wanita ini akan menendang Teng Long saat dia membuka mulutnya. Mungkinkah dia seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, hati beberapa dari mereka berada dalam kekacauan. Ditinggalkan selama ribuan tahun, mungkin dia sudah terkubur dalam debu sejarah. Mendengar perkataan Teng Li, wanita itu menganggupkan kepalanya dan bergumam. Apakah Zan Ming Suan ada di sini? Segera setelah itu, pria di sebelah wanita itu bertanya dengan lemah. Ledakan. Kata-kata ini hampir membuat Zan Yan dan yang lainnya berseru. Zan Ming Suan adalah seorang ahli dari keluarga Zan saat itu. Dia dulunya mulia. Sekarang. Siapa kalian? Menghadapi adegan seperti itu, Zan Yan dan Teng Li akhirnya kehilangan ketenangan dan bertanya. Kami. Mendengar pertanyaan mereka, pria dan wanita itu tersenyum tipis dan berkata, aku hanya merindukan beberapa teman lama. Keduanya berkata dengan tidak tergesa-gesa. Huff, jangan bicara omong kosong. Bagaimana nenek moyang kami bisa menjadi teman lama Anda? Saat mereka terkejut, Teng Li dan yang lainnya berteriak. Teng Long, Zan Ming Suan, keduanya adalah pahlawan keluarga Teng dan keluarga Zan saat itu. Mereka telah memimpin keluarga mereka menuju kejayaan tanpa akhir. Mereka telah meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapuskan di sungai panjang sejarah. Bahkan di mata Teng Li dan yang lainnya, keduanya seperti orang suci. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengatakannya? Meskipun mereka mengira keduanya mungkin adalah bajingan tua yang telah bersembunyi begitu lama. Tapi saat ini, Teng Li dan yang lainnya masih tidak mau menerimanya. Hari ini, karena kamu ingin mencampuri urusan keluarga Wang, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Teng Siang meraung marah dengan ekspresi gelap. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Teng Siang melintas dan dia berlari ke arah wanita itu. Tidak. Teng Li berteriak kaget, tapi sayangnya, dia terlambat satu langkah. Padahal dia ingin melakukan hal yang sama. Tapi Teng Siang jelas bukan tandingan keduanya. Pada saat ini, Teng Siang hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan bergegas keluar. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Di hadapan Teng Siang yang masuk, wanita yang berdiri dengan tenang di tempat itu mengungkapkan cibiran mengejek. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, wanita itu menamparkan telapak tangannya. Ledakan. Di bawah telapak tangan ini, seluruh ruangan tampak hancur berkeping-keping. Garis-garis cahaya bintang muncul entah dari mana dan berubah menjadi sungai perak yang menyapu Teng Siang. Poci. Noda darah menyembur keluar. Bagaimana mungkin kamu? Teng Siang, yang telah tiba di depan wanita itu, tiba-tiba berhenti dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Darah yang dia keluarkan sangat mempesona, seperti kembang api yang mekar. Ledakan. Di tengah ledakan, Teng Siang terbang sambil berteriak kaget. Kecepatannya tidak terbayangkan. Retak-retak-retak. Di bawah serangan Teng Siang, seluruh domain langsung hancur. Namun, pecahannya berterbangan. Poci. Saat domainnya hancur, Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Kalian sebenarnya. Wajah Teng Li pucat, siapa kalian? Saat ini, Teng Li tidak bisa lagi tenang. Melihat pria dan wanita di depannya, pupil mata Teng Li menyusut hingga ekstrim. Ada sedikit ketakutan dan ketakutan di matanya. Setidaknya, dia tidak bisa melukai Teng Siang dengan gerakan ini. Terutama gerakan ini, tidak sesederhana hanya melukai Teng Siang dengan parah. Seluruh ruangan dihancurkan oleh tubuh Teng Siang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan tersembunyi dalam gerakan ini. Jika semua kekuatan tersembunyi meledak di tubuh Teng Siang, gerakan ini saja mungkin cukup untuk membunuh Teng Siang. Teng Siang adalah ahli tingkat matahari murni. Jika dia terbunuh dalam sekejap seperti ini, Teng Li tidak berani memikirkannya. Bahkan Zhan Yan dan tetua lainnya dari keluarga Zhan merasa ngeri saat ini. Sebelumnya, jika Teng Siang tidak menyerang, mereka pasti sudah menyerang. Tapi sekarang, luka Teng Siang membuat rambut mereka berdiri tegak, dan jantung mereka sepertinya berhenti berdetak. Siapa kalian? Zhan Yan mau tidak mau bertanya. Pakar seperti itu tidak termasuk dalam kategori mereka. Mungkin, di antara semua orang yang hadir, hanya Teng Li, yang berada pada tahap lanjut dari level matahari murni, yang memiliki kesempatan untuk melawannya. Namun Teng Li tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Seorang ahli seperti itu, di benua Tian Xuan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki reputasi apapun. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang bersembunyi dari Tuhan, mereka tetap menentang surga. Kita harus tahu bahwa bahkan mereka yang bersembunyi dari surga dan menyerbu ke dunia pugilistik jarang dapat memulihkan kekuatan mereka sejauh ini. Pada saat ini, tidak hanya Teng Li, Zhan Yan, dan yang lainnya yang terkejut. Bukankah Wang Yan, yang berdiri di belakang mereka berdua, juga sama. Setelah domain tersebut hancur, pemandangan yang muncul di depan mata semua orang bahkan lebih mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Lalu siapa pria dan wanita itu? Ya Tuhan, Wang Yan tidak mati. Mungkinkah dia dilindungi oleh keduanya? Di bawah pengepungan empat orang, Wang Yan tidak terluka. Sesuatu pasti telah terjadi. Saya tidak mengira Teng Siang akan terluka parah. Ini adalah. Di dunia luar, setiap orang yang memperhatikan adegan ini memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka saat mereka berdiskusi satu sama lain. Jelas sekali bahwa setelah Wang Yan disegel dalam domain tersebut, tidak ada yang mengira bahwa dia akan mampu bertahan melawan pengepungan empat ahli. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dua orang lagi akan muncul entah dari mana. Apakah mereka di sini untuk membantu keluarga Wang? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di atas langit, suasana aneh menyelimuti area tersebut. Keduanya sangat kuat. Apakah kamu merasakan aura itu? Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, yang disegel di luar domain dan tidak punya waktu untuk membukanya untuk membantu Wang Yan, saling memandang. Meskipun mereka berada di luar domain, dengan kekuatan mereka, mereka masih bisa merasakan aura menakutkan. Hal ini menyebabkan hati mereka bergetar tak terkendali. Aura ini sangat kuat. Apakah Senior King Feng, Senior Qian Yue? Saat semua orang bingung dan Teng Li serta yang lainnya menjadi gila, hanya Xiang Qian Kan yang sangat bersemangat. Melihat dua sosok yang muncul, Xiang Qian Kan sepertinya memikirkan sesuatu dan gemetar karena kegembiraan. King Feng, Qian Yue. Kedua nama ini ditinggalkan oleh Wang Chen saat berangkat ke perbatasan selatan. Keluarga Wang pasti akan baik-baik saja. Jika mereka dalam masalah, keluarga Wang secara alami akan mengirimkan ahli untuk membantu. King Feng, Qian Yue. Selama kedua Senior ini ada di sini, kota raja tidak akan hancur. Inilah yang dikatakan Wang Chen sebelumnya. King Feng dan Qian Yue. Ini juga pertama kalinya Xiang Qian Kan mendengar kedua nama ini dan mengingatnya untuk pertama kalinya. Hari ini, di saat kritis ini, melihat kedua sosok tersebut, Xiang Qian Kan langsung teringat apa yang dikatakan Wang Chen. King Feng, Qian Yue. Pria dan wanita kuat dihadapannya pastilah Senior King Feng dan Senior Qian Yue, bukan? Memikirkan hal ini, Xiang Qian Kan sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Sebelumnya, keluarga Teng dan keluarga Zan telah menindas kota rajanya dan keluarga Wang tidak memiliki ahli, jadi mereka mengirim Xuan Yue untuk menghancurkan keluarga Wang. Namun, Wang Yan telah kembali dengan kekuatan besar. Wang Yan telah menggunakan kekuatannya untuk mengatasi gelombang bahaya pertama. Kemudian, Teng Siang dan yang lainnya menyerang. Ini adalah pakar Pure Sun. Saat itu, hati Siang Qian Kan menjadi dingin. Untungnya, Wang Yan masih mendominasi seperti biasanya. Dia sebenarnya memblokir Teng Siang dan yang lainnya. Namun, siapa sangka Teng Li juga akan datang pada akhirnya. Empat pakar matahari murni, dan salah satunya bahkan merupakan pakar matahari murni terkemuka. Dengan barisan seperti itu, bahkan jika Wang Yan menantang surga, dia tidak akan bisa menolaknya. Kehancuran keluarga Wang sepertinya sudah ada di depan mereka. Namun, dalam situasi berbahaya ini, dua senior yang disebutkan Wang Chen sepertinya telah muncul. Mereka bisa menyelamatkan keluarga Wang dari bencana ini. Bagaimana mungkin Siang Qian Kan tidak bersemangat? Situasinya telah berubah sekali lagi. Kata-kata Siang Qian Kan menyebabkan keributan di kota. 1860 Apa? Siang Qian Kan mengenal dua makhluk tertinggi ini. Jadi mereka adalah pembantu keluarga Wang. Kata-kata Siang Qian Kan menyebabkan keributan di kota. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Teng Li dan yang lainnya berubah. Benar saja, keduanya ada di sini untuk membantu keluarga Wang. Saat itu, hati Teng Li tenggelam. Kembalilah dan beritahu orang terkuat di keluargamu bahwa jika Teng Long dan San Ming Suan masih di sini, mereka bisa datang dan bertarung. Adapun kalian, kamu masih kekurangan. Tepat pada saat ini, pria bernama King Feng mendengus dingin setelah kata-kata Siang Qian Kan. Kata-katanya menggemparkan. Teng Li dan yang lainnya masih kurang pandangan. Setelah keterkejutan yang ditimbulkan oleh Siang Qian Kan, kata-katanya seperti sambaran petir yang meledak di tengah kerumunan. Bagaimana kedua orang ini bisa begitu kuat? Teng Li masih kurang di depannya. Ketinggian seperti apa yang telah dia capai. Saat ini, tidak ada yang berani membayangkan. Mendengar kata-kata King Feng, ekspresi Teng Li dan yang lainnya berubah. Ini adalah suatu penghinaan karena dipandang rendah. Hal ini membuat Teng Li merasa martabat keluarga Teng dan keluarga Zan diinjak-injak dengan kejam. Enyahlah. Namun, saat ekspresi Teng Li berubah dan dia tidak mau menyerah, raungan marah terdengar. Ledakan. Setelah raungan marah ini, langit dan bumi berguncang. Ini. Pada saat yang sama, telapak tangan King Feng yang tampak biasa saja muncul. Gelombang kejut yang kuat langsung bersiul ke arah Teng Li dan yang lainnya. Tidak baik. Merasakan gelombang kejut ini, ekspresi Teng Li dan yang lainnya berubah. Mereka bergegas memblokirnya. Gemuruh. Namun, dengan sangat cepat, serangkaian suara gemuruh terdengar. Di tengah suara gemuruh, ekspresi Teng Li semakin berubah. Buk-buk-buk. Teng Li, Zan Yan. Orang-orang ini terpaksa mundur. Energi yang terkandung dalam gerakan ini menyebabkan Teng Li gemetar tak terkendali. Saat mereka gemetar, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tindakan ini, bukankah itu membuktikan perkataan King Feng? Teng Li dan yang lainnya masih kurang dihadapannya. Mereka bukan tandingan King Feng. Pemandangan seperti itu mengguncang dunia. Serangan King Feng telah memaksa mundur empat ahli matahari murni. Ini hanyalah keberadaan seperti dewa. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Teng dan keluarga Zan tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah ke kota kerajaan. Siapapun yang berani masuk akan mati. Setelah melakukan semua ini, King Feng mendengus dingin dengan ekspresi tenang. Kata-katanya bahkan lebih mendominasi. Ini adalah kepercayaan diri yang dibangun di atas kekuatan yang kuat. Inilah tirani yang dibangun di atas kekuatan yang menakutkan. Anda mendengar kata-kata King Feng, ekspresi Teng Li menjadi semakin jelek. Apakah kamu benar-benar akan melindungi keluarga Wang? Kita tidak bisa masuk ke kota raja. Apakah Anda mengatakan bahwa hanya keluarga Wang yang diizinkan menyerang keluarga Teng dan keluarga Zan kita? Teng Li bertanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia bisa merasakan bahwa dia bukan tandingan King Feng dengan kekuatannya saat ini, dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk melawan King Feng. Namun, Teng Li tidak dapat menerima kondisi King Feng. Jika King Feng dan Qian Yue benar-benar ingin melindungi keluarga Wang, bagaimana keluarga Teng dan keluarga Zan bisa memiliki masa depan yang damai? Jika King Feng dan Qian Yue membantu mereka melawan keluarga Teng dan keluarga Zan, bukankah mereka akan menghadapi ancaman besar? Mereka baru saja menyingkirkan ancaman terbesar, Wang Chen. Kini, dua ancaman yang lebih besar telah muncul. Bagaimana Teng Li dan yang lainnya bisa menerima ini? Mereka benar-benar tidak bisa menerimanya. Keluarga Teng dan keluarga Zan tidak diizinkan memasuki Wang Chen. Jika tidak, kami akan membunuh tanpa ampun. Mengenai apa yang terjadi di luar kota raja, kami tidak peduli. Namun, saat Teng Li dan yang lainnya tidak mau, Qian Yue berkata dengan tenang. Ledakan. Kata-kata ini bahkan lebih menggemparkan. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar kota raja. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Faktanya, ekspresi siang Qian Kan dan yang lainnya pun berubah drastis. Apa maksud King Feng dan Qian Yue? Keluarga Wang Chen telah memberikan bantuan besar kepada kami. Kami berjanji untuk melindungi keluarga Wang selama 100 tahun. Dalam 100 tahun, keluarga Wang tidak akan hancur. Mengenai apa yang terjadi di luar keluarga Wang, kami tidak peduli. Jika keluarga Wang datang mencarimu, bunuh mereka jika bisa. King Feng menambahkan. Lindungi keluarga Wang selama 100 tahun. Ya Tuhan, aku tidak menyangka Wang Chen akan mengajukan syarat seperti itu. Pantas saja keduanya muncul di sini. Sepertinya keluarga Wang tidak perlu khawatir. Pertempuran ini akan menarik. Saya ingin tahu apakah keluarga Wang akan berubah menjadi pengecut dan tidak keluar. Semua orang gempar setelah mendengar kata-kata King Feng. Kondisi ini merupakan perlindungan terbesar bagi keluarga Wang, namun juga merupakan batasan. Jika keluarga Wang terjebak di dalam kota raja, apa yang akan mereka lakukan? Krisis keluarga Wang belum terselesaikan. Bagus. Saya harap Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan. Setelah Teng Li mendengar kata-kata ini, matanya bersinar dan dia mencibir. Apakah senior mengatakan yang sebenarnya? Zan Yan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja. King Feng berkata dengan bangga. Dia adalah orang yang menepati kata-katanya. Karena dia berkata begitu, dia akan melakukannya. Jika keluarga Wang tidak dapat menyelesaikan krisis ini, keluarga seperti itu tidak layak menerima bantuan mereka. Mereka akan membiarkan keluarga itu bertahan selama seratus tahun. Jika keluarga Wang memiliki kemampuan untuk melawan, mereka tidak akan menghentikan mereka. Era ini bukan lagi era yang pernah mereka jalani. Bagus. Karena itu masalahnya, kita akan mundur hari ini. Mendengar penegasan King Feng, Teng Li mencibir. Lalu, dia menyipitkan matanya. Keluarga Wang, Huff, saya harap Anda tidak pengecut. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Teng dan keluarga Zan akan menutup ribuan mil kota raja. Teng Li meraung. Pergi. Saat suaranya memudar, Teng Li melambaikan tangannya dan berteriak keras. Dia kemudian dengan cepat pergi bersama Zan Yan dan yang lainnya. Jelas sekali, kemunculan King Feng dan Qian Yue telah menghancurkan harapan mereka untuk menghancurkan keluarga Wang. Jika dia terus tinggal, dia hanya akan mendapat masalah. Karena King Feng berkata demikian, mereka secara alami punya cara untuk menghadapi keluarga Wang. Jika mereka menutup ribuan mil, kota raja akan hancur. Saat bumi dan langit berguncang, terowongan spasial muncul dan Teng Li serta yang lainnya menghilang dalam sekejap mata. Langit dan bumi sepertinya tenggelam dalam keheningan. Setelah sekian lama, kerumunan itu meledak. Kali ini, kita dalam masalah. Ya, jika kota raja ditutup sejauh seribu mil, akan ada bencana. Kemunduran kota raja adalah fakta yang tak terbantahkan. Bahkan dengan kultifator sekuat itu, jika mereka tidak membantu, keluarga Wang akan tetap berada dalam kekacauan. Setelah sekian lama, ketika semua orang sadar kembali, mereka tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Keluarga Teng dan keluarga Zan benar-benar keterlaluan. Pada saat yang sama, di dalam keluarga Wang, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka berani menutup potensi mereka. Huff, mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang mereka miliki untuk menutup ribuan mil. Jika mereka berani melakukan itu, kami akan membunuh mereka. Di saat yang sama, orang-orang seperti Mutaka dan orang lain di kerumunan itu meraung. Mereka tidak pernah takut membunuh. Perbatasan utara mungkin dalam bahaya. Siang Kiankan lebih mengkhawatirkan perbatasan utara. Ada dua senior yang bertanggung jawab atas kota raja. Meski ditutup, mereka punya cara untuk menolaknya. Keluarga Wang tidak akan hancur. Namun, di dalam perbatasan utara, jika keluarga Zan dan keluarga Teng menyerang, alis Siang Kiankan berkerut. Perbatasan utara. He he, jangan khawatir. Mereka belum terpengaruh. Sekte bulan iblis kami dan keluarga Jiang memiliki ahli di sini. Jika mereka ingin mati, biarkan saja. Menghadapi kekhawatiran Siang Kiankan, Jiang Chen Nguan mencipir. Perbatasan utara. Wang Chen sudah siap. Sebelumnya, dia takut keluarga Teng dan keluarga Zan akan menyerang. Dia takut akan ada ahli iblis yang tak ada habisnya, jadi sekte bulan iblis dan keluarga Jiang mengambil alih. Selama orang-orangnya masih di sana, keluarga Teng dan keluarga Zan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Keluarga Teng dan keluarga Zan sangat berkuasa. Namun, sekte bulan iblis dan keluarga Jiang tidak bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, dunia sedang dalam kekacauan sekarang. Apakah orang-orang ini masih berminat untuk peduli dengan perbatasan utara? Sudah sulit untuk menutup jarak ribuan mil. Apakah mereka juga ingin menelan perbatasan utara? Hati-hati jangan sampai mati. Itu bagus. Mendengar kata-kata Jiang Chen Nguan, Siang Kiankan menghela nafas lega. Senior, aku akan mengingat kebaikan hari ini. Silakan ikuti saya ke kota. Kemudian, Siang Kiankan memandang Tian Yue dan King Feng dan berkata. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak terbatas. Meskipun King Feng dan Tian Yue tampaknya bertindak santai, mereka benar-benar menyelamatkan keluarga Wang. Mereka baru saja dititipi oleh orang lain. King Feng berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata Siang Kiankan. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh dan menatap Wang Yan. Saat ini kamu tidak bisa mengendalikan benda itu. Hati-hati bermain api. Kata-kata ini secara alami ditujukan pada Wang Yan. Kata-kata seperti itu menyebabkan ekspresi Wang Yan sedikit berubah. He he, namun, kekuatanmu tidak buruk. Bakatmu sangat langka. Suatu hari, jika Anda dapat sepenuhnya mengendalikan hal itu, Anda pasti akan dapat melambung ke puncak. Tian Yue berkata sambil tersenyum. Kata-kata mereka membuat semua orang bingung, dan mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Wang Yan adalah satu-satunya yang tetap tenang. Cahaya perak di matanya memudar saat ini. Dia secara alami tahu apa yang dibicarakan keduanya. Terima kasih atas nasihatmu, senior. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Yan menenangkan qi dan darahnya. Saat ini, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menyeka darahnya dengan rasa terima kasih. Jika kita datang selangkah lebih lambat, mungkin Anda bisa membunuh salah satu dari mereka. Namun, Anda pasti akan mati. King Feng melanjutkan. Selama aku masih hidup, harapan tidak akan padam. Selama aku masih hidup, langit tidak akan runtuh. Wang Yan berkata dengan ekspresi tegas. Kata-katanya membuat semua orang tergerak. Semua orang bisa merasakan tekad dan keyakinan Wang Yan saat ini. Selama saya masih hidup, harapan tidak akan padam. Inilah yang dikatakan Wang Yan pada dirinya sendiri dan Wang Chen ketika keluarga Wang dihancurkan. Sangat mirip dengan kakakmu. King Feng menatap Wang Yan dalam-dalam dan berkata. Tentu saja kita mirip. Xiao Chen lebih luar biasa dariku. Wang Yan berkata dengan bangga. Saat berbicara tentang Wang Chen, senyuman muncul di sudut mulutnya. Itu adalah kebanggaan keluarga Wang, dan juga harga dirinya. Kamu tidak kalah. Qian Yue menghela nafas. Pria ini, yang gila dan suka membunuh beberapa saat yang lalu, berbicara tentang Wang Chen dengan cara yang sederhana dan jujur. Sulit membayangkan seberapa dalam persahabatan kedua bersaudara ini. Di masa depan, dia akan melampaui semua orang. Saya bersedia terbang bersama angin. Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berhenti dan melihat ke arah King Feng dan Qian Yue. Senior, aku akan menyerahkan kota kerajaan padamu. Hari ini, aku akan meninggalkan tempat ini. Saat dia mengatakan ini, niat membunuh Wang Yan terlihat jelas. Kata-katanya seakan membekukan dunia. Siang Kiangkan dan yang lainnya terkejut dengan kata-katanya. Terima kasih telah menonton!